Saudari Bai, kamu benar-benar mengembara ke surga hanya untuk menemukanku. Su Fang sangat terkejut, dan gelombang kehangatan membanjiri hatinya. Dewa Iblis di puncak surga ke-9 dari alam Dewa Surgawi sebanding dengan Kaisar Ilahi bawah biasa. Namun, itu terbatas pada paling banyak satu dunia ilahi, dan tidak dianggap ahli di surga. Dunia ilahi dipisahkan oleh banyak bidang, dan sebagian besar dunia ilahi tidak memiliki gerbang berbintang antar alam. Seseorang harus melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau, dan seseorang harus mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Belum lagi Kaisar Ilahi, bahkan seorang guru dunia agung pun tidak akan berani melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau tanpa senjata ilahi yang kuat. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut karena Bai Ling begitu berani? Bahkan King Yu sangat mengagumi Bai Ling. Jangan khawatir, aku punya Chaos Ring. Anda masih belum tahu, kan? Setelah saya naik ke alam segudang, lelaki tua itu memberi saya cincin kekacauan baru. Kelihatannya mirip dengan yang sebelumnya, tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Mengenai kualitasnya, lelaki tua itu sangat tertutup dan tidak memberi tahu saya. Pria tua Orang tua itu secara alami adalah penguasa kekacauan. Dia menyuruhku memanggilnya seperti itu. Su Fang terdiam. Dia sebenarnya menyebut tuannya orang tua. Sungguh membingungkan. Ketika saya datang ke Starfield ini, saya sangat tidak beruntung bertemu dengan Chaos Torren dan terluka parah. Untungnya, saya memiliki Chaos Ring baru. Jika tidak, saya akan mati kali ini. Bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan Cik Siao Senjun? Saya benar-benar tidak beruntung kali ini. Setelah saya terluka, saya bertemu dengan sekelompok bandit bernama Yusa. Mereka menangkap saya dan menjual saya ke kamar dagang Tong Bao. Pada akhirnya, saya dibeli oleh bawahan Cik Siao Senjun. Mereka benar-benar membuatku berubah menjadi wujud asliku dan menari untuk seorang penyanyi. Aku sangat marah. Pada titik ini, Bai Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Su Fang juga merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Dari dunia kecil hingga dunia besar, Bai Ling belum pernah mengalami kerugian sebesar ini sebelumnya. Kali ini, mereka secara kebetulan bertemu di Star Below Divine Realm, jadi bisa dikatakan mereka sangat beruntung. Saudari Bai, tetaplah di sisiku, dan saudara King Yu. Mari kita bangkit bersama seperti yang kita lakukan di dunia kecil dan dunia besar, dan akhirnya mencapai puncak tertinggi bersama. Jika kamu menyebut senior sebagai kakakmu, bukankah aku akan dirugikan? King Yu tersenyum acuh tak acuh. Kami bertiga tidak berbeda dengan saudara laki-laki dan perempuan. Tentu saja, kami harus memanggil satu sama lain sebagai saudara. Su Fang juga menceritakan kepada Bai Ling tentang pengalamannya setelah datang ke dunia segudang. King Yu berkata, Su Fang, kamu sekarang adalah anak dewa Singlan nomor satu. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke penampilan aslimu. Kamu tidak bisa terus-terusan menggunakan identitas idiot seperti Mo Feng Hua. Su Fang terdiam sejenak dan menghela nafas. Identitasku akan diumumkan cepat atau lambat. Adapun Suan Lingzi, lebih baik menunggu. Bai Ling menetap di dunia batinnya. Su Fang memberinya sejumlah besar kristal darah untuk pulih dan berusaha menerobos ke alam kaisar ilahi sesegera mungkin. Kristal darah Su Fang termasuk lengan ahli rakyat Ji, Jiang, dan Ki Darah yang diekstraksi dari sejumlah besar dewa iblis yang terbunuh di puncak percobaan. Mereka dimurnikan dengan kekuatan dunia Yin Yang, yang sangat membantu budidaya goblin besar. Selain itu, Su Fang juga menerima hadiah 10 juta ramuan kelas menengah. Di saat yang sama, dia juga membagikannya kepada Bai Ling, King Yu, Kadal Api, Putri Duyung Air Bunga Matahari, dan bawahan lainnya. Adapun Dewa Surgawi yang telah ditundukkan Su Fang di Gua Suiyu, dia juga memberi mereka banyak pelet obat dan sumber daya. Tentu saja, mereka semua sangat gembira dan sangat setia kepada Su Fang. Di puncak percobaan, Su Fang juga menggunakan peradangan prasejarah untuk mengendalikan banyak ahli klan iblis. Namun, itu adalah barang sekali pakai. Seperti jimat rune yang kuat, Su Fang untuk sementara menyegelnya di dunia batinnya. Mereka pasti akan berguna di masa depan. Tujuan saya selanjutnya adalah kompetisi Anak Dewa Area Bintang 10.000 tahun kemudian. Aku, Su Fang, tidak akan terbatas pada satu dunia Tuhan saja. Bangkit di Area Bintang adalah tujuan saya selanjutnya. Menjadi Anak Dewa Singlan nomor satu memungkinkan Su Fang mendapatkan pijakan yang kokoh di seluruh dunia. Namun, Su Fang berpikiran jernih. Dia belum mendapatkan gelarnya sebagai putra ilahi bintang bilau bintang nomor satu dengan bertarung menggunakan kekuatan sejatinya. Bagaimana Bai Hou Lan, Song Jie, dan Pierre Ching Metal, yang awalnya berniat membunuhnya, bisa diyakinkan? Pasti akan ada banyak masalah yang datang silih berganti. Dengan kekuatan dan identitasnya saat ini, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Ada juga orang San Sekerta dan Ji yang sangat kuat. Su Fang mengandalkan daftar emas Hunyuan, yang bahkan dia tidak tahu detailnya, serta kehidupan tanpa batas dan motiangong, untuk menghalangi kedua klan dewa ini. Menjadi Anak Dewa Singlan nomor satu jelas masih jauh dari cukup. Jika dia tidak dapat menunjukkan bakatnya dalam kompetisi Anak Dewa Area Bintang yang akan datang dan kehilangan perhatian dari kehidupan tak terbatas dan motiangong, klan penggemar dan Ji akan menerkam Su Fang tanpa ragu-ragu dan menelannya bulat-bulat. Ada juga organisasi pembunuh misterius, Soules. Su Fang harus waspada setiap saat. Bai Ling sudah ditemukan. Ada juga orang lain yang dikhawatirkan Su Fang, dan itu adalah Peri Suan Sin. Su Fang telah meminta Jiang Bao Zhen untuk menanyakan tentang klan Phoenix ilahi kuno dan penguasa kekacauan, tetapi sejauh ini belum ada tanggapan. Masih ada bahaya di mana-mana. Kecerobohan sekecil apapun akan membawa nasib tragis karena jiwa seseorang hancur. Kekuatan selalu menjadi jalan terbaik. Su Fang menarik nafas dalam-dalam dan menghilangkan rasa tidak sabar di hatinya. Dia kembali ke gunung tempat Sekte Ilahi Kun Su tinggal. Saat dia hendak memasuki gunung, dua ahli alam Dewa Bintang Bilou terbang menuju Su Fang. Kedua ahli Star Bilou God Realm ini berusia parubaya dan terlihat agak mirip. Budidaya mereka telah mencapai tingkat kaisar dewa tingkat tinggi seperti Kun Su, dan status mereka di alam Dewa Star Bilou sangat tinggi. Setidaknya, mereka adalah tetua dari alam Dewa Star Bilou. Salah satu ahli, yang terlihat sedikit lebih tua, menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Saya Kuan Lin, dan ini saudara saya Kuan Jun. Kami telah diperintahkan oleh penguasa alam untuk melindungi Anda di hadapan anak dewa area bintang. Kompetisi dimulai. Dua kaisar dewa tingkat tinggi, yang kekuatannya setara dengan penguasa alam dari alam kecil, untuk melindungiku. Su Fang tidak terkejut. Status anak dewa sungguh luar biasa. Di masa depan, kompetisi anak dewa area bintang akan bergantung pada anak dewa untuk menunjukkan kehebatan alam dewa langit bintang. Karena itulah, penguasa alam telah membuat pengaturan seperti itu. Ketika dia mengatakan ini, Kuan Lin merendahkan suaranya dan melanjutkan, di gunung tempat tinggal anak dewa, manajer runyu tiba-tiba meninggal dengan cara yang aneh selama kompetisi anak dewa. Penguasa alam mencurigai bahwa ahli dari kekuatan lain telah menyelinap masuk, jadi dia harus hati-hati meninggal dengan cara yang aneh. Su Fang mengangkat alisnya. Aneh sekali. Runyu sepertinya telah bunuh diri, tapi jantungnya hilang. Situasi ini sangat mirip dengan organisasi pembunuh misterius, Nogats yang muncul di alam dewa lain sebelumnya. Kata-kata Kuan Lin mengejutkan Su Fang dah. Setan malam. Pikiran pertama Su Fang adalah iblis malam, dan mau tak mau dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kuan Lin berkata, jelas, seseorang ingin menyakiti anak dewa dan alam dewa langit bintang. Oleh karena itu, penguasa alam harus mengambil tindakan pencegahan. Tidak masalah apakah, tanpa dewa, adalah kekuatan yang dibentuk oleh iblis malam atau tidak. Karena mereka berani menyerangku, cepat atau lambat mereka akan tercabut. Juga, saya harus menemukan orang yang membeli Nogats. Su Fang mencibir dalam hatinya. Kuan Lin melanjutkan, penguasa alam berencana mencari istana baru untuk ditinggali anak dewa. Lebih baik tidak kembali ke tempat tinggalmu saat ini. Su Fang bertanya dengan heran, mengapa demikian? Kuan Lin tersenyum dan berkata, anak dewa telah menjadi anak dewa nomor satu di alam dewa langit bintang, dan banyak sekali orang yang datang berkunjung. Saat ini, bagian depan gua penuh dengan orang. Banyak dari mereka berada di atas eselon alam dewa Star Below dan para pemimpin berbagai kekuatan. Mereka telah membawa wanita mereka untuk menikahi anak dewa. Ah! Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Su Fang merasakan sakit yang tumpul di kepalanya. Dia buru-buru berbalik untuk pergi, tapi saat ini, jimat Rune di cincin penyimpanannya tiba-tiba bergetar. Itu adalah Jiang Baosen. Saudaramu, masalah yang Anda minta untuk diselidiki oleh kamar dagang Tong Bao telah terjadi. Di mana kakakmu? Apakah ada kemajuan? Su Fang sangat terkejut. Bai Ling sudah berkumpul, jadi dia tidak perlu bertanya tentang Raja Surgawi kekacauan. Namun, klan Phoenix Suci terkait dengan perisuan Xin, jadi Su Fang tidak akan melepaskan informasi apapun. Setelah setuju untuk bertemu Jiang Baosen di kamar dagang Tong Bao, Su Fang mengirim pesan ke Suan Lingzi dengan jiwa baru lahirnya dan memintanya untuk menangani arus tamu yang tak ada habisnya. Su Fang meninggalkan dunia rahasia Star Below God Realm. Kuan Lin dan Kuan Jun, dua ahli hebat, mengikuti Su Fang seperti bayangan. Dengan perlindungan dua ahli hebat ini, dia bisa duduk dan bersantai di alam dewa Star Below. Bahkan jika master alam hebat menyerang, Su Fang dapat dengan mudah melarikan diri dengan pesawat ulang alik pelangi penusuk langit selama dua ahli hebat itu memblokirnya sejenak. Kamar dagang Tong Bao di alam dewa Bintang Below terletak di daerah paling makmur di wilayah tengah ibu kota ilahi. Itu seperti sebuah kota di dalam kota. Di luar kamar dagang Tong Bao terdapat pasar jalanan yang terdiri dari banyak toko dan pavilion. Karena dilarang terbang, semua dewa hanya bisa berjalan. Jalanan penuh dengan orang dan kereta. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat peradaban budidaya di segudang alam. Dia seperti orang desa yang memasuki kota. Matanya kewalahan. Saudara-saudara Kuan adalah penatua dan ahli di alam dewa Star Below. Mereka memegang posisi tinggi, tapi sebenarnya mereka dikirim ke sini sebagai pengawal. Tentu saja, mereka merasa tidak enak. Melihat ekspresi Su Fang, kedua bersaudara itu merasa jijik. Bagaimanapun, dia adalah anak desa dari dunia kecil. Betapa bodohnya. Pintu masuk sebuah toko tidak jauh dari kamar dagang Tong Bao dipenuhi orang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kamu berani meminta sejuta giyok dewa untuk artefak dewa kelas menengah. Apa menurutmu aku bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukku? Aku akan menghadiahimu seratus ribu giyok dewa. Saya akan mengambil artefak ilahi. Suara mendominasi Piercing Metal datang dari kerumunan. Suara rendah hati terdengar. Tuan anak dewa, saya menukar hidup saya dengan artefak ilahi ini. Saya ingin menjualnya untuk menyelamatkan nyawa anak saya. Saya tidak akan menjualnya dengan harga lebih murah. Piercing Metal berteriak dengan dominan. Kehidupan rendahan putramu tidak sebanding dengan sejuta giyok dewa. Karena kamu sangat menyedihkan, aku akan memberimu 200 ribu giyok dewa. Jika Anda terus memaksakan keberuntungan Anda, saya akan meminta penegah hukum menangkap Anda dan menjebloskan Anda ke penjara. Su Fang berencana untuk langsung menuju ke kamar dagang Tong Bao, tetapi ketika dia mendengar suara rendah hati itu, alisnya terangkat dan matanya menunjukkan keterkejutan. 1962 Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya kekar dan perkasa dengan wajah penuh perubahan muncul. Dia mengenakan pakaian tentara bayaran yang biasa terlihat di Star Below God World, tapi pakaiannya berlumuran darah. Darah tiran yang mulia. Pria parubaya ini tidak lain adalah yang mulia Tyron Blood, yang telah naik ke berbagai dunia bersama Su Fang. Su Fang telah naik bersama leluhur Grand Star, Yao Hei Abadi, dan yang mulia Tyron Blood. Leluhur Grand Star telah dibunuh oleh Su Fang, dan Yao Hei yang Abadi juga telah jatuh. Hanya yang mulia Tyron Blood yang tersisa. Dia tidak menyangka akan bertemu yang mulia Tyron Blood di sini. Saat ini, yang mulia Tyron Blood hanyalah dewa sejati lapisan surgawi kedua. Dia tidak lagi memiliki aura mendominasi seorang ahli tak tertandingi dari medan perang iblis Abadi Kuno. Sebaliknya, dia tampak putus asa dan kesepian. Jelas sekali bahwa dia menjalani kehidupan yang menyedihkan setelah naik. Di samping yang mulia Tyron Blood berdiri seorang wanita. Dia cantik, tapi wajahnya pucat dan dipenuhi ketakutan. Dia menggendong seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Wajahnya hitam, dan tidak diketahui jenis racun aneh apa yang telah diracuninya. Yang mulia Tyron Blood memegang pedang terbang di tangannya. Itu adalah artefak dewa kelas menengah yang sangat bagus. Meskipun itu adalah pedang terbang yang bagus, harga 1 juta giyok dewa yang diminta oleh yang mulia Tyron Blood jelas agak terlalu tinggi. Namun, itu masih merupakan artefak dewa kelas menengah, dan harga terendah adalah 500 ribu giyok dewa. Piercing Metal agak sombong hanya dengan 200 ribu. Selain Piercing Metal, Baixen juga berada di sisinya. Di awal final, Baixen dengan arogan ingin membunuh Sufang. Pada akhirnya, dia hampir kehilangan nyawanya dan kehilangan kesempatan untuk menjadi Kamiko Hosino. Seorang penegah hukum dari kamar dagang Tongbau memisahkan kerumunan dan dengan dingin meneriaki yang mulia Tyron Blood, Tuan Muda Piercing Metal menyukai artefak ilahi Anda. Ini adalah kehormatan bagi Anda, tetapi Anda sengaja menaikkan harganya. Bahkan tidakkah Anda menaruh Tuan Muda Jin di matamu? Menurutku, kamu adalah bandit yang menyamar. Anda telah menyusup ke pasar dan merencanakan sesuatu. Ikut denganku. Penegah hukum mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang itu. Kemudian, dia dengan santai mengirimkan aura yang membombardir dada yang mulia Tyron Blood, menyebabkan dia terhuyung mundur. Jejak darah bocor dari sudut mulutnya. Tiga penegah hukum lainnya dari kamar dagang Tongbau melangkah maju untuk membelenggu yang mulia Tyron Blood. Saya bisa bersaksi untuk orang ini. Dia jelas bukan bandit. Selain itu, saya juga menyukai artefak ilahi di tangannya. Saya bersedia membelinya seharga 2 juta giyok dewa. Kenapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Sufang melepaskan kekuatan suci yang tak terlihat, dan kerumunan itu secara otomatis berpisah untuk membentuk jalan. Sufang dah berjalan ke tengah kerumunan. Mo Feng Hua Alis Piercing metal yang seperti pedang berkedut saat kilatan tajam melintas di matanya. Mata Baixen dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Mo Feng Hua Dia putra ilahi nomor 1 Singlan, Mo Feng Hua Kerumunan berseru dan menatap Sufang dengan mata penuh kekaguman dan keterkejutan. Ketika yang mulia Tyron Blood melihat penyelamatnya telah tiba, dan bahwa Mo Feng Hua, yang baru saja menjadi anak ilahi nomor 1 Singlan, dia langsung sangat gembira. Mo Feng Hua, Apakah kamu sengaja melawan anak baptis ini? Piercing metal berteriak dengan marah. Melawanmu, Apakah kamu layak? Akulah putra ilahi nomor 1. Apa peringkatmu? Beraninya kamu bersikap kurang ajar di depanku. Sufang mengungkapkan aura mendominasi yang mengjulang tinggi saat dia melirik Piercing metal dengan jijik. Pada awal kompetisi putra ilahi, Baixen dan Piercing metal mencoba membunuh Sufang. Sufang selalu mengingat hutang ini. Dengan kepribadian Sufang, dia tidak hanya akan melawannya. Selama dia punya kesempatan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Ada juga Baixen. Sufang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bas dengungan-dengungan gelombang. Roh Dharma awan ungu tiba-tiba bergetar di tubuhnya. Sufang tidak terkejut. Cahaya ilahi menyelimuti pedang terbang penegak Dharma, dan cahaya terang bersinar di matanya. Piercing metal menahan amarahnya dan berkata dengan dingin kepada penegak Dharma dari kamar dagang Tong Bao, ini adalah wilayah kamar dagang Tong Bao. Lakukan sesuai keinginan Anda. Jika Anda tidak dapat memuaskan putra ilahi ini, akan sulit untuk memuaskannya. Jelaskan pada pamanku. Jadi paman Piercing metal adalah manajer kamar dagang Tong Bao. Pantas saja dia berani mendominasi di sini. Anak ilahi Mo Feng Hua, bukankah menurutmu? Kamu harus mundur selangkah. Penegak Dharma dari kamar dagang Tong Bao tersenyum canggung pada Sufang. Kamar dagang Tong Bao memang merupakan kekuatan yang sangat kuat di seluruh alam semesta. Mereka bahkan tidak memberikan muka kepada Sufang, putra ilahi Singlan yang nomor satu. Kuan bersaudara berdiri di belakang kerumunan. Mereka tidak punya niat untuk melangkah maju. Mereka diperintahkan untuk melindungi Sufang, tetapi mereka tidak akan membelas Sufang dalam segala hal. Apalagi ini melibatkan Piercing metal, jadi mereka tidak akan ikut campur. Baixen mencibir dengan bangga. Mo Feng Hua, statusmu sebagai putra ilahi tidak ada gunanya di depan kamar dagang Tong Bao. Pergilah. Kau ingin aku mundur selangkah. Saya tidak punya kebiasaan mundur selangkah. Sufang mendengus dan mengeluarkan Tong Bao giyok ilahi. Itu bukan divine jade Tong Bao biasa, tapi giyok ungu berbentuk koin tembaga. Isinya bekas luka surgawi yang terbentuk secara alami. Giyok ungu ini adalah yang diberikan Jiang Baozen kepada Sufang di Gua Suiyu. Dengan batu giyok ungu ini, Sufang akan diperlakukan sebagai VIP di kamar dagang Tong Bao. Giyok ilahi bekas luka ungu. Ekspresi penegak dharma dari kamar dagang Tong Bao langsung berubah. Seorang VIP yang memiliki giyok ilahi bekas luka ungu akan diperlakukan sebagai VIP tidak hanya di alam ilahi star bilau, namun juga di seluruh alam semesta selama berada dalam lingkup pengaruh kamar dagang Tong Bao. Paman Piercing Metal memiliki posisi luar biasa di kamar dagang Tong Bao, tetapi dia hanya seorang manajer. Menyinggung seorang VIP yang memiliki giyok ilahi bekas luka ungu adalah akhir karirnya. Sufang mendengus dingin. Ketika saya bertemu Giang Bao Zen nanti, saya ingin bertanya kepadanya mengapa penegak dharma dari kamar dagang Tong Bao mengusir seorang VIP yang memiliki giyok ilahi bekas luka ungu. Apa alasannya? Orang macam apa anak dewa itu? Mengapa kamu merendahkan dirimu sampai ke level orang buta dan bodoh sepertiku? Wajah penegak dharma dipenuhi dengan senyuman menyanjung saat dia dengan hormat menyerahkan pedang terbang itu kepada Sufang. Kemudian, dia berkata kepada Piercing Metal, Tuan Muda Metal, saya tidak punya pilihan selain meminta Anda mundur selangkah. Piercing Metal sangat marah karena Sufang telah mempermalukannya di depan semua orang. Ia bahkan merasakan sensasi terbakar di hatinya. Namun, dia tetap bertahan dan mencibir. Dua juta giyok ilahi untuk membeli pedang terbang tingkat menengah. Karena kamu, Mo Feng Hua, bersedia menjadi pengisap, anak dewa ini akan memenuhi keinginanmu. Bae Sen berkata, Kun Su adalah seekor semut rendahan dari alam dewa. Apa yang telah dia lihat tentang dunia ini? Jika dia mau menjadi pengisap, biarkan dia pergi. Yang mulia Tyron Blut buru-buru berkata, Tuan Anak Dewa, harta ini tidak bernilai 2 juta giyok ilahi. Anda dapat mengambilnya seharga 500 ribu giyok ilahi. Pedang terbang tingkat menengah. Sufang terkekeh. Piercing Metal, tentara bayaran ini adalah dewa sejati, tapi dia tidak bisa melihat melalui pedang terbang ini. Kamu, seorang kaisar dewa, sebenarnya memperlakukan harta karun ini sebagai sampah. Kamu benar-benar memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Piercing Metal mendengus mendengar kata-kata Sufang. Anak Dewa ini telah lama melihat bahwa pedang terbang tingkat menengah ini luar biasa. Jika Anda mengatakan itu semacam harta karun, maka itu benar-benar lelucon besar. Bae Sen juga mengejek dan mengejek. Jika itu bernilai 2 juta di Fan Jade, Tuan Muda ini akan menggali bola matanya. Itu kesepakatan. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan mencungkil bola matamu untukmu. Sufang tersenyum dingin, lalu mengaktifkan pedang terbang di tangannya. Di saat yang sama, dia menuangkan energi ungu misterius ke dalam pedang terbang. Dalam sepersekian detik, tanda surgawi yang rumit muncul di tubuh pedang. Aura kuno dan tajam meledak dari pedang terbang, dan gelombang energi pedang melonjak ke langit. Di dalam energi pedang, terdapat aura kuno yang mendominasi, seolah-olah itu adalah pedang seorang raja. Begitu energi pedang muncul, pedang terbang di sekitar tubuh dewa bergetar. Mereka muncul tak terkendali dari tubuh mereka, dan ujung pedang mereka mengarah ke pedang terbang Sufang seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan kepada seorang raja. Bagaimana artefak dewa tingkat menengah bisa memiliki aura seperti itu? Puncak peringkat tertinggi. Selain itu, itu adalah harta karun kuno tingkat tertinggi. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta karun. Nilainya sangat tinggi sehingga bahkan 10 juta divine jade tidak akan mampu membelinya, apalagi 2 juta divine jade. Seseorang hanya cukup beruntung untuk melihatnya di lelang skala besar kamar dagang Tong Bao. Jelas sekali bahwa pedang terbang ini adalah barang tanpa pemilik. Ketika pemiliknya meninggal, roh artefak itu juga menyegel dirinya sendiri. Selain itu, itu adalah harta karun kuno tingkat tertinggi. Belum lagi dewa biasa, bahkan ahli seperti Realem Lord dari alam kecil pun akan kesulitan menemukan petunjuk. Dan Sufang memiliki roh aura ungu. Dia tidak hanya dengan mudah mengetahui bahwa pedang terbang ini luar biasa, tetapi dia juga menggunakan roh aura ungu untuk membangkitkan roh artefak dan mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatannya. Semudah membalik tangannya. Semua orang menatap pedang terbang di tangan Sufang, tercengang. Bahkan yang mulia Tyron Blood pun tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang terbang yang dia rencanakan untuk dijual dengan harga artefak dewa tingkat menengah akan menjadi harta karun yang tiada taraf. Kuan Lin dan Kuan Jun, yang berada di belakang kerumunan, memandang Sufang dengan kaget. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh kemampuan Sufang dalam mengidentifikasi harta karun, tetapi mereka juga dikejutkan oleh kemampuan Sufang dalam mengendalikan harta karun. Dia baru saja mendapatkan artefak dewa tingkat tertinggi, tetapi dia mampu mengaktifkannya tanpa menyatu dengannya. Meskipun itu adalah bagian yang sangat kecil dari kekuatannya, itu tetap merupakan hal yang mengejutkan. Kuan bersaudara bertanya pada diri mereka sendiri, dan mereka pasti tidak dapat melakukannya. Bukan hanya mereka, bahkan para tetua agung dari alam dewa Starbillow mungkin tidak mampu melakukannya. Hanya berdasarkan kemampuannya mengendalikan harta karun, Mo Fenghua sepenuhnya layak menjadi anak dewa nomor satu di alam dewa langit bintang. Kuan bersaudara sangat terkejut, penghinaan yang mereka rasakan terhadap Sufang barusan langsung menghilang. Piercing Metal & Stoney terkejut, dan ususnya menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menghabiskan satu juta untuk membeli pedang terbang ini. Kalau begitu, dia tidak akan ditampar wajahnya oleh Sufang di depan semua orang. Pada akhirnya, dia bahkan membiarkan Sufang mendapat tawaran besar. Huff, anggaplah dirimu beruntung. Piercing Metal mendengus dengan wajah muram dan berbalik untuk pergi. Baishen menatap tajam ke arah Sufang sebelum mengikutinya. Tiba-tiba gelombang. Suara dingin Sufang terdengar dari belakang. Baishen, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Belum terlambat untuk menggali bola mata Anda sebelum berangkat. Dia benar-benar akan mencungkil bola mata Baishen. Semua orang menarik nafas dingin. 1963. Baishen sangat marah. Mo Fenghua, jangan mendorongku terlalu jauh. Sufang berteriak dengan dingin. Kata-kata yang diucapkan itu seperti air yang tumpah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mendorongmu terlalu jauh? Kemudian, mata Sufang menjadi dingin. Di awal pertarungan anak dewa, kamu menindasku dan mencoba membunuhku. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu mendorongku terlalu jauh saat itu? Jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lagi pula, aku hanya ingin matamu. Sufang melompat, menerkam langsung ke arah Baishen seperti binatang buas. Kamu mendekati kematian. Piercing metal meraung dan menebaskan telapak tangan kanannya ke udara. Bila cahaya mistik yang tajam, membawa aura menakutkan yang dapat menembus segalanya, memotong tubuh Sufang menjadi dua bagian. Semua orang tersentak. Namun pemandangan cipratan darah tidak muncul di depan mata mereka. Sufang menggunakan dao besar waktu dan tebasan dominan Piercing metal hanya menghancurkan bayangan yang ditinggalkannya. Sementara itu, tubuh asli Sufang memanfaatkan perbedaan waktu untuk mendekati Baishen. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Baishen. Dalam sekejap mata, Baishen jatuh ke dalam genggaman Sufang seperti ayam yang lemah. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah dewa kematian telah mencengkeram tenggorokannya. Sufang berkata dengan dingin, kamu dan aku tidak punya dendam, jadi mengapa kamu ingin membunuhku? Katakan padaku siapa dalang di balik ini, dan aku akan mengampunimu kali ini. Baishen gemetar, tapi dia masih sangat keras kepala. Mo Fenghua, bahkan jika kamu adalah anak dewa nomor satu dari alam dewa Starbillow, apakah kamu berani membunuhku, murid khusus dari alam dewa Starbillow, di depan semua orang? Sufang mencibir dan mengejek, kamu benar-benar sampah. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Namun, aku bisa mencungkil bola matamu dan membuatmu sedikit menderita. Dengan budidaya Anda, bola mata Anda akan cepat tumbuh kembali setelah dicungkil. Itu tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi Anda. Tahan saja rasa sakitnya untuk sementara waktu dan kamu akan baik-baik saja. Namun, jika tangan saya terlalu berat dan mata Anda tidak kunjung pulih, jangan salahkan saya. Kamu berani. Baishen terkejut sekaligus marah. Piercing Metal berhenti menyerang dan mendengus, Mo Fenghua, jika kamu benar-benar berani menjadi begitu sombong dan lalim, bahkan Realem Lord tidak akan melepaskanmu. Kuan Lin mengirimkan pesan roh primordial kepada Sufang, Baishen adalah seorang jenius dari alam ilahi Starbillow, dan keluarganya cukup berpengaruh di alam ilahi Starbillow. Jika Anda menyakitinya di depan semua orang, saya khawatir bahwa itu akan membawa banyak masalah pada anak dewa. Pada saat itu, bahkan Tuan Realem Master tidak akan bisa melindungimu. Sufang menjawab, Baishen diperintahkan oleh seseorang untuk membunuhku. Aku menduga, Soules adalah dalang di balik semua ini. Faktanya, dia bahkan mungkin telah jatuh di bawah kendali, Soules dan menjadi bidak catur yang, Soules sembunyikan di Starbillow God Realem. Kuan Lin mengangkat alisnya dan berhenti berusaha menghalangi Sufang. Tangan Sufang tiba-tiba menyusut. Baishen seperti seekor ayam yang dicekik lehernya. Dia tidak bisa bernapas dengan benar, matanya berputar ke belakang, dan dia tidak bisa mengedarkan esensi ilahi di tubuhnya. Kemudian, tangan Sufang sedikit mengendur. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, siapakah dalang di balik semua ini? Baishen mencibir, Benar, aku diperintahkan untuk membunuhmu oleh seseorang. Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang ini, jadi saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi dengan patuh. Ziz. Dua pancaran api tiba-tiba keluar dari mata Sufang dan mendarat di mata Baishen, langsung membakarnya. Mata adalah bagian tubuh yang paling sensitif dan rapuh. Betapa menyakitkannya jika matanya terbakar hidup-hidup. Baishen meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Kemudian, dia pingsan karena kesakitan. Sufang telah menggunakan sembilan api ilahi untuk melepaskan mata terbakar surga. Bahkan jika Baishen berada di alam kaisar ilahi dan memiliki tubuh dewa yang sangat kuat, dia tidak dapat menyembuhkan matanya dengan mudah. Sufang melemparkan Baishen ke tanah dan melihat Piercing Metal. Dia berkata dengan dingin, beritahu dalam bahwa cepat atau lambat saya akan menemukannya dan membuat dia membayar 10 kali lipat harganya. Piercing Metal berteriak dengan marah, Mo Feng Hua, kamu begitu sombong dan lalim. Kamu membunuh seorang jenius dari alam dewa Starbillow? Jadi aku, Piercing Metal, menantangmu atas nama murid alam dewa Starbillow. Kami akan bertarung sampai mati. Tantang aku, kamu tidak layak. Sufang mencibir dengan nada menghina. Dia tidak bersikap sombong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dengan keseluruhan kekuatannya saat ini, Piercing Metal hanya berhak untuk dihancurkan. Dia tidak punya hak untuk menantangnya. Kalau begitu aku, Piercing Metal, ingin melihat sendiri apa hakmu untuk menjadi begitu sombong, anak Tuhan nomor satu, yang diperoleh dengan cara curang. Piercing Metal berteriak mendominasi dan hendak menyerang Sufang. Tubuh Kuan Lin dan Kuan Jun bergoyang. Tekanan mengerikan dari kaisar ilahi tingkat tinggi menyapu dan memaksa Piercing Metal mundur. Piercing Metal, kamu sendirian. Jika kamu tidak tahu kapan harus berhenti, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kuan Lin mengungkapkan aura dominan seorang tetua. Mo Feng Hua, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan mengjilat sepatuku. Tidak peduli betapa arogannya Piercing Metal, dia tidak berani bersikap kurang ajar di depan dua ahli yang lebih tua. Setelah meninggalkan beberapa kata-kata kasar, dia pergi dengan Bai Shen yang tidak sadarkan diri karena malu. Suosh suosh suosh. Tatapan penuh rasa hormat tertuju pada Sufang. Sufang melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangan yang mulia Tyron Blood. Kemudian dia mengirimkan pesan dengan roh primordialnya. Ada lima juta Divine Jade dan Jimat Rune di ring penyimpanan. Jangan pergi jauh, aku akan mengirim seseorang untuk menemukanmu nanti. Kerumunan di sekitarnya memandang yang mulia Tyron Blood dengan iri. Tentara bayaran yang beruntung ini. Jika dia tidak bertemu Sufang, dia tidak hanya akan kehilangan hartanya, dia juga akan ditangkap oleh petugas kamar dagang Tong Bao. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Sufang memimpin kuan bersaudara menuju kamar dagang Tong Bao. Hanya ketika sosok Sufang menghilang dari pasar, yang mulia Tyron Blood bereaksi. Hatinya penuh keraguan, dia membawa istri dan anak-anaknya ke penginapan terdekat untuk menginap dan menunggu Sufang mengirim seseorang ke sana. Suamiku, apakah kamu kenal dengan putra dewa Mo Fenghua? Kalau tidak, mengapa dia menyelamatkanmu dan begitu murah hati? Mengapa dia membuat kita menunggu di sini? Istri yang mulia Tyron Blood sangat cerdas. Dia dapat melihat bahwa tindakan Sufang tidak biasa. Yang mulia Tyron Blood sangat bingung. Dia tersenyum pahit. Bagaimana mungkin seorang tentara bayaran kecil seperti ku mengetahui sosok yang tiada taranya? Di berbagai dunia, tentara bayaran kecil seperti yang mulia Tyron Blood seperti seekor semut. Dia memiliki status rendah dan menjalani kehidupan mengjilat darah dari ujung pisau. Sufang saat ini adalah putra dewa nomor satu dari alam ilahi Star Below. Di Star Below Divine Realm, selain beberapa tetua agung, tidak ada yang bisa menandinginya. Selanjutnya, Sufang akan mewakili alam ilahi Star Below dalam kompetisi putra dewa di bidang bintang. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas pada Star Below Divine Realm. Perbedaan status keduanya seperti perbedaan langit dan bumi. Yang mulia Tyron Blood memeras otaknya, tetapi dia tidak tahu mengapa Sufang mau membantunya. Itu sungguh aneh. Jangan khawatirkan dia dulu. Dengan uang dari putra dewa Mo Fenghua ini, racun aneh anak kita bisa disembuhkan. Aku juga tidak perlu menjadi tentara bayaran lagi dan membuatmu khawatir sepanjang hari. Kita harus mengingat anugerah penyelamat hidup putra dewa Mo Fenghua selamanya. Saat mereka sedang berbicara, seorang pria berpakaian hitam masuk ke kamar. Pria berpakaian hitam ini memakai topeng perunggu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dia memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang dingin dan bau darah yang kental. Ketika pria berpakaian hitam masuk ke kamar, Yang mulia Tyron Blood dan istrinya merasakan jantung mereka berdebar-debar. Jiwa mereka seolah membeku. Yang mulia Tyron Blood gemetar. Anda. Sosok pria berpakaian hitam itu melintas dan muncul di samping istri Yang mulia Tyron Blood. Dia mengulurkan tangan dan meraih anak itu dalam pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cahaya ilahi Yang mulia Tyron Blood langsung berubah saat dia menerkam pria berpakaian hitam itu seperti binatang buas. Kekuatan dewa yang jahat dan dingin keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu dan menyelimuti darah Yang mulia Tyron. Yang mulia Tyron Blood merasa seolah-olah darah di tubuhnya telah membeku. Dia punya perasaan bahwa selama pria berpakaian hitam ini menginginkannya, dia akan segera berubah menjadi genangan darah. Racun. Saya menyukainya, tapi sayang terlalu lemah. Mata pria berpakaian hitam itu bersinar dengan cahaya merah darah yang jahat saat tatapannya menyapu anak itu. Dia kemudian terkekeh dan menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya yang berwarna merah darah, menyebabkan Yang mulia Tyron Blood dan rambut istrinya berdiri tegak. Selanjutnya, pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di jantung anak itu. Mendesis. 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 Sehelai sutra hitam dengan bau amis terbang keluar dari hati anak itu dan mengalir ke tangan pria berpakaian hitam itu, menghilang tanpa bekas. Ki hitam di wajah anak itu dengan cepat memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya menghilang tanpa bekas. Anak yang semula dalam kondisi tertidur lelap itu tiba-tiba menangis. Yang mulia Tyron Blood dan istrinya jatuh ke dalam ekstasi saat air mata panas mengalir di wajah mereka. Anak mereka telah diperdaya musuh dan diracun. Bahkan setelah menghabiskan seluruh kekayaannya, mereka tetap tidak dapat menyembuhkannya. Pada akhirnya, mereka menemukan seorang ahli yang sangat kuat yang setuju untuk merawat anak mereka, tetapi dia meminta satu juta geok dewa. Yang mulia Tyron Blood telah mengambil risiko dan memasuki kehancuran, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan artefak dewa tingkat menengah. Dia akhirnya menemukan secercah harapan. Mereka tidak menyangka bahwa racun yang membuat begitu banyak ahli tidak berdaya akan dengan mudah dibasmi oleh pria berjubah hitam ini. Bagaimana mungkin Yang mulia darah tiran dan istrinya tidak terlalu gembira? Pria berpakaian hitam itu menyerahkan anak itu kepada istri Yang mulia Tyron Blood, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yang mulia Tyron Blood. Ini dari ayahku. Dia ingin kamu meninggalkan alam dewa Star Below dan mencari tempat untuk berkultivasi dengan damai. Di masa depan, kamu tidak perlu bekerja sebagai tentara bayaran untuk mendapatkan uang. Yang mulia Tyron Blood memisahkan sedikit kesadarannya dan memasuki cincin penyimpanan. Dia langsung terkejut. Di dalam cincin penyimpanan, ada 10 ribu pil esensi ilahi tingkat menengah, artefak ilahi tingkat menengah, dan metode budidaya serta kemampuan ilahi yang cocok untuknya. Pedang terbang peringkat puncak yang dibeli Sufang seharga 2 juta giok dewa juga ada di dalam. Yang mulia Tyron Blood tergagap, ini, ini, ini. Mengapa putra dewa Mo Fenghua memberiku keberuntungan yang begitu baik? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan acu tak acu, ayah berkata bahwa ketika seorang teman lama dalam kesulitan, membantu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia menyuruhmu untuk tidak terlalu memikirkannya. Kamu akan mengerti di masa depan. Setelah mengatakan itu, sosok pria berpakaian hitam itu melintas dan menghilang dari ruangan tanpa jejak. Teman lama, yang mulia Tyron Blood tercengang. Istrinya juga kaget. Suamiku, kamu sebenarnya berteman lama dengan putra dewa Mo Fenghua. Bagaimana aku bisa berteman lama dengan putra dewa Mo Fenghua? Yang mulia Tyron Blood menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memikirkan aura jahat pria berpakaian hitam dan metode detoksifikasinya yang mengejutkan. Sebuah cahaya melintas di benak yang mulia Tyron Blood. Itu dia. 1964. Dari aura dan metode pria berpakaian hitam, yang mulia Tyron Blood menilai bahwa pria berpakaian hitam misterius dan jahat ini adalah bawahan Su Fang, Sue Gui. Di seluruh dunia, hanya Su Fang yang bisa disebut sebagai teman lama. Mo Fenghua adalah Su Fang. Saya tidak menyangka Su Fang bisa lolos dari kejaran ahli tertinggi di tahap transformasi tertinggi Dao. Dalam waktu kurang dari 100 ribu tahun, Su Fang naik menjadi anak dewa nomor satu di dunia ilahi Starbilo. Sosok tak tertandingi di dunia besar masih menonjol di seluruh dunia. Ketika Su Fang berada di tahap transformasi tertinggi Dao, saya tidak membantunya ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati. Bukan saja dia tidak membenciku, tapi dia juga menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Hati yang mulia Tyron Blood sedang kacau. Dia naik ke dunia dengan bantuan Su Fang. Di tahap transformasi tertinggi Dao, Su Fang hampir ditekan oleh Sen Zatianjun. Yang mulia Tyron Blood melarikan diri sendirian dan tidak membantunya. Saat ini, Su Fang sedang membantunya, yang membuat Yang mulia Tyron Blood merasa sangat bersalah. Pada saat yang sama, Yang mulia Tyron Blood juga menyadari bahwa Su Fang meminta Gui-Gui untuk mendetoksifikasi anaknya dan memberinya ramuan, metode kultivasi, dan harta karun. Itu berarti nasib mereka telah berakhir. Jika aku membantunya dalam tahap transformasi Mahadao, Su Fang pasti akan mengenaliku dan tidak hanya memberiku harta karun ini. Jika saya mengikutinya, saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang tiada tarannya di seluruh dunia. Memikirkan hal ini. Hati yang mulia Tyron Blood dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kamar dagang Tong Bao. Jiang Baozen secara pribadi pergi ke pintu untuk menyambut Su Fang dan membawanya ke ruang VIP. Setelah berbahasa basi, Su Fang bertanya, Tuan Muda Jiang, Apakah Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai berita tentang penguasa langit kekacauan dan klan kuno Phoenix Ilahi? Bai Ling saat ini berada di dunia batinnya. Alasan Su Fang menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia tidak ingin Jiang Baozen curiga. Selain itu, dia juga sangat penasaran dengan caotik Heaven Monarch dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan tentangnya. Baik Chaos Heaven Lord maupun Divine Phoenix Ancient Clan sangat misterius. Kamar dagang Tong Bao menghabiskan banyak upaya untuk mencari tahu beberapa informasi tentang mereka. Jiang Baozen menjelaskan, Ternyata, Chaos Heaven Monarch pernah menjadi Master Raya Alam Agung. Dia memiliki temperamen yang liar dan mendirikan alam dewa yang disebut alam dewa kekacauan. Karena letaknya di dalam pesawat dengan energi alam yang kacau, sangat sedikit orang di dunia luar yang mengetahuinya. Namun, kekuatan keseluruhan dari Chaos Divinity dan Chaos Divinity Monarch sangat kuat. Chaos Divinity Monarch pernah bertarung melawan penguasa domain Starfield dan tetap tak terkalahkan. Belakangan, dikatakan bahwa Chaos Heaven Monarch telah binasa ketika mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dunia Ilahi Kekacauan juga telah terpecah menjadi ribuan alam kecil, dan hanya namanya saja yang menjadi Dunia Ilahi Kekacauan. Su Fang telah mendengar apa yang dikatakan Jiang Baozen dari Bailing. Informasi ini tidak berguna. Tanpa diduga, Jiang Baozen melanjutkan, seribu tahun yang lalu, Chaos Heaven Monarch tiba-tiba muncul lagi. Temperamennya masih liar dan sulit diatur seperti sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah meningkat menjadi tingkat yang lebih tinggi. Chaos Heaven Monarch muncul lagi. Su Fang terkejut. Bailing di dunia batinnya juga terkejut. Bukankah orang tua itu sedang mengasingkan diri? Apakah dia berhasil dalam terobosannya? Seribu tahun yang lalu, ada sekelompok bandit bernama Hiu Dunia Bawah yang mendominasi beberapa Starfield. Kakak Mo, tahukah kamu tentang Hiu Dunia Bawah? Saya tidak terlalu yakin. Hiu Dunia Bawah adalah bandit terkenal di Starfield yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi mereka juga sangat kuat. Kamar dagang Tong Bao telah dirampok berulang kali oleh Hiu Dunia Bawah, tapi tidak ada apapun yang kita lakukan. Bisa lakukan terhadap mereka. Jiang Bao Zhen memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dikatakan bahwa bos Hiu Dunia Bawah adalah ahli tak tertandingi yang sebanding dengan Tuan Domain. Dia sangat kuat sehingga bahkan Tuan Domain Starfield tempat Star Below Divine Realm berada lebih rendah darinya. Namun, ahli seperti itu menyinggung Raja Langit Kekacauan seribu tahun yang lalu karena alasan yang tidak diketahui, yang menyebabkan Raja Langit Kekacauan tiba-tiba muncul dan bertarung dengan bos Hiu Dunia Bawah. Pada akhirnya, Raja Langit Kekacauan membunuh Hiu Dunia Bawah dalam satu gerakan. Banyak bandit di bawah Underworld Shark juga terbunuh, dan sekarang mereka berkeliaran di seluruh Starfield. Kata-kata Jiang Bao Zhen mengejutkan Su Fang dan Bai Ling. Orang tua itu sebenarnya sangat kuat. Seru Bai Ling. Raja Langit Kekacauan membunuh bos Hiu Dunia Bawah kemungkinan besar karenamu, Saudari Bai. Tampaknya Tuanmu ini sangat menghargaimu. Su Fang berseru dan juga sangat senang. Semakin kuat Chaos Heaven Monarch, semakin dia menghargai Bai Ling. Dengan ahli tak tertandingi yang melindungi Bai Ling di masa depan, dia secara alami akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Adapun klan kuno Phoenix Ilahi, kamar dagang Tong Bao juga telah menemukan beberapa informasi. Saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi saudaramu. Jiang Bao Zhen kemudian perlahan memberitahu Su Fang beberapa informasi tentang klan kuno Phoenix Suci. Klan kuno empat binatang ilahi adalah klan yang sangat kuat dan misterius di dunia segudang. Mereka telah tinggal di dunia dewa kuno selama beberapa generasi dan misterius serta tak terduga. Mereka jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dunia dewa kuno adalah dunia dewa yang lebih tinggi daripada U.S. Tarfield. Tanpa kekuatan Tuan Domain, mustahil untuk memasuki dunia dewa kuno. Untungnya, kamar dagang Tong Bao cukup berpengaruh di dunia dewa kuno dan sedikit banyak telah mengetahui tentang klan kuno Divine Phoenix. Setelah mengobrol dengan Jiang Bao Zhen, Su Fang akhirnya mengetahui beberapa informasi tentang Peri Suan Sin. Dalam seratus ribu tahun terakhir, seorang jenius tak tertandingi telah bangkit di klan kuno Phoenix Suci. Namanya adalah Phoenix Suan Sin. Dikatakan bahwa dia memiliki tubuh sejati Phoenix S yang kuno dan murni. Dia telah dikultivasikan dengan hati-hati oleh klan kuno Phoenix Suci. Dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun, dia telah melampaui alam kaisar ilahi. Phoenix Suan Sin. Dia memiliki tubuh sejati dari Ace Phoenix. Dia pasti Suan Sin. Saya tidak menyangka Suan Sin akan mencapai prestasi seperti itu hanya dalam seratus ribu tahun. Dia telah melampauiku sejauh ini. Klan kuno Phoenix Suci memiliki warisan kuno. Suan Sin telah memasuki klan kuno Phoenix Suci. Peningkatannya pasti akan melampaui dewa biasa. Saya tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Sepertinya aku harus mengejar ketinggalan. Su Fang terkejut. Dia senang untuk Suan Sin tetapi juga sedikit tertekan. Peri Suan Sin telah melampauinya lagi. Selain itu, Suan Sin telah mengubah namanya menjadi Phoenix Suan Sin, yang membuat Su Fang merasa sedikit tidak nyaman. Su Fang akhirnya mendapat kabar tentang Suan Sin dan bertemu Bai Ling lagi. Hatinya benar-benar tenang. Melihat Su Fang sedang berpikir keras, Jiang Bao Zhen berkata sambil tersenyum, Phoenix Suan Sin sangat berbakat. Hanya seorang jenius tiada taraf seperti saudara Mo yang bisa menandinginya. Su Fang terkekeh. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Phoenix Suan Sin, saya pasti akan mengejarnya dan menjadikannya rekan kultivasi saya. Jiang Bao Zhen tertawa. Tentu saja, dia menganggap kata-kata Su Fang sebagai lelucon. Faktanya, di dalam hatinya, dia pasti tidak berpikir bahwa Su Fang memenuhi syarat untuk menandingi Phoenix Suan Sin. Seorang jenius tak tertandingi yang dikembangkan dengan hati-hati oleh klan kuno Phoenix Suci dan pangeran ilahi pertama Singlan bukanlah apa-apa. Kak Mo, aku mengundangmu ke sini kali ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Jiang Bao Zhen menatap Su Fang dengan kilatan cahaya di matanya yang dalam. Harta karunku yang tiada taranya dicuri oleh seorang budak anjing. Saudaramu, tahukah kamu keberadaan harta karun ini? Su Fang membeku lalu tersenyum tipis. Tuan Muda Jiang, apakah Anda berbicara tentang pesawat ulang-alik pelangi terbang yang memecah langit? Itu benar, itu ada di tanganku. Ketika Su Fang membunuh leluhur Hong Xing, dia menyamar sebagai makhluk abadi berjubah dan memikat Jiang Bao Zhen dan gurunya pergi. Jiang Bao Zhen sudah mengetahui bahwa makhluk abadi misterius berjubah yang telah mencuri buah dao primitif dan pohon dao di reruntuhan primitif adalah Su Fang yang menyamar. Dia pasti curiga pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit telah jatuh ke tangan Su Fang. Selama final kompetisi pangeran ilahi, Su Fang telah menggunakan solusi misteri Tianyan di puncak gunung percobaan dan menarik kekuatan hukuman Guntur. Untuk menghindari kesengsaraan ilahi hukuman Guntur, Su Fang hanya meminjam kekuatan pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit dan tidak mengeluarkan artefak ilahi tersebut. Namun, Jiang Bao Zhen masih memperhatikan beberapa petunjuk. Tidak aneh jika Jiang Bao Zhen telah memutuskan bahwa pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit ada di tangan Su Fang. Karena dia tidak dapat menyangkalnya, Su Fang sebaiknya mengakuinya. Jiang Bao Zhen berdiri dan menangkupkan tinjunya. Pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit adalah pusaka keluarga ku. Ku harap saudaramu dapat mengembalikannya. Aku bersedia menukarkan artefak dewa tingkat tertinggi dengan benda itu. Pusaka keluarga. Su Fang menunjukkan ekspresi mengejek. Sejak kapan Raja Pelangi Emas menjadi leluhurnya? Jiang Bao Zhen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Su Fang. Wajahnya langsung menjadi gelap dan dia mengancam. Sepertinya saudaramu mengetahui asal-usul dan kegunaan pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit. Saya tidak akan bertele-tele. Ini terkait dengan harta karun Raja Pelangi Emas. Bagaimana saya bisa membiarkannya? Pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit jatuh ke tangan Anda. Anda harus menyerahkannya meskipun Anda tidak mau. Saya tidak berniat menyerahkan harta yang sudah jatuh ke tangan saya. Su Fang tersenyum tipis. Jika Tuan Muda Jiang benar-benar ingin mengambil kembali pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit, Anda pasti tidak akan memintanya secara langsung kepada saya. Sebaliknya, Anda akan memanggil para ahli dari kamar dagang Tong Bao untuk menekan saya. Berhenti bertindak. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Meskipun usia Su Fang sebenarnya jauh lebih muda daripada usia Jiang Bao Zen, dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil dan besar. Apa yang belum dia alami? Dia bahkan lebih cerdik daripada monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Jiang Bao Zen? Aku tidak menyangka mata kakak Mo begitu tajam. Jiang Bao Zen seperti balon yang tertusuk saat dia tersenyum tak berdaya. Karena itu masalahnya, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Jiang Bao Zen tidak menyembunyikan apapun. Pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit adalah harta karun yang saya peroleh secara tidak sengaja. Kemudian, setelah penyelidikan mendalam, saya menemukan bahwa harta karun ini ada hubungannya dengan harta karun Raja Pelangi Emas. Raja Pelangi Emas adalah bandit hebat yang menjelajahi wilayah bintang utama. Betapa mengejutkannya harta karunnya. Meskipun saya mengandalkan kekuatan kamar dagang Tong Bao dan memiliki kekuatan di alam dewa Star Below, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk mencari harta karun di primal chaos. Lagipula, ini terkait dengan artefak dewa tertinggi seperti Pelangi Emas Matahari yang menusuk. Jika berita tentang ini bocor, aku tidak akan bisa bertahan meski aku punya sepuluh nyawa, apalagi mempertahankan terbang pemecah langit. Pesawat ulang-alik pelangi Karena pesawat ulang-alik pelangi terbang pemecah langit telah jatuh ke tangan saudaramu, maka itu adalah keberuntungan saudaramu. Saya pasti tidak berniat mengambilnya kembali. Namun, saya punya saran. Bagaimana kalau kita bekerja sama mencari harta karun Raja Pelangi Emas? Ketika dia mengatakan ini, mata Jiang Baozen bersinar terang saat dia menatap Sufang. Bekerja sama untuk mencari harta karun 1965 Raja Pelangi Emas adalah seorang bandit terkenal. Dunia rusak yang dia tinggalkan di Primal Chaos tidak hanya berisi artefak penciptaan ilahi, pelangi emas matahari yang menusuk, tetapi juga harta dan kekayaan tak terhitung jumlahnya yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Terutama artefak ciptaan ilahi, pelangi emas matahari yang menusuk. Dengan artefak ilahi seperti itu, seseorang dapat berkeliaran dengan bebas melintasi alam semesta. Dengan kekuatan Sufang saat ini, hampir mustahil baginya untuk menemukan dunia rusak Raja Pelangi Emas di Primal Chaos Void, apalagi memasukinya untuk mencari harta karun. Terlebih lagi, meskipun Sufang memiliki kekuatan, dia tidak memiliki tenaga dan waktu. Jiang Baozen berbeda, dia bisa menemukan dunia Raja Pelangi Emas yang hancur melalui kamar dagang Tong Bao. Dengan cara ini, Sufang tidak perlu secara pribadi mencari dunia Raja Pelangi Emas yang hancur di Primal Chaos Void. Setelah berpikir sejenak, Sufang berkata perlahan, bukan tidak mungkin untuk bekerja sama, tapi, jika kita benar-benar memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, bagaimana harta karun itu akan didistribusikan? Total ada tiga token untuk memasuki dunia rusak Raja Pelangi Emas. Aku sudah tahu keberadaan dua lainnya. Jika saatnya tiba, pastinya bukan hanya kita berdua. Akan ada ahli lain yang masuk bersama-sama. Masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana harta karun itu akan didistribusikan. Namun, ada satu hal yang dapat saya jamin kepada saudaramu. Selama kita memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudaramu mendapatkan pelangi emas matahari yang menusuk. Adapun harta lainnya, kami akan membaginya mereka sama. Bagaimana menurut Anda, saudaramu? Persyaratan Jiang Baozen masuk akal, jadi Su Fang langsung menyetujuinya. Selanjutnya, Su Fang, ditemani oleh Jiang Baozen, pergi berbelanja di kamar dagang Tong Bao. Kali ini, Su Fang bisa dikatakan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Namun, meski berbagai harta karunnya bagus, harganya juga sangat mengejutkan. Su Fang juga telah menghabiskan lebih dari setengah dari 10 juta pil obat kelas menengah yang dianugerahkannya dalam kompetisi putra dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Su Fang mengembangkan berbagai metode kultivasi, kemampuan ilahi, dan tubuh sejati. Selain sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya bawahannya, itu seperti jurang maut yang tidak terisi. Inilah alasan mengapa sulit bagi para kultivator yang berasal dari kalangan sederhana untuk tumbuh menjadi ahli tanpa dukungan kekuatan besar. Bakat adalah fondasi dari budidaya seorang kultivator. Tanpa dukungan sumber daya budidaya yang melimpah, bahkan bakat yang menantang surga pun tidak ada gunanya. Setelah meninggalkan kamar dagang Tong Bao, dia membawa kedua tetua, Kuan Lin dan Kuan Jun, kembali ke alam rahasia Star Bilo Gad Realem. Penguasa alam Star Bilo telah mengatur alam rahasia bagi Su Fang agar Su Fang bisa berkultivasi. Seorang anggota berpangkat tinggi dari Star Bilo Gad Realem membawa Su Fang ke belakang dunia rahasia. Mo Feng Hua, ini adalah tempat yang telah diatur khusus oleh Realem Lord untukmu. Ini adalah tandanya. Para petinggi menyerahkan sebuah tanda kepada Su Fang, lalu terbang menjauh. Jika tidak ada yang lain, kami bersaudara akan kembali ke ruang pelatihan terlebih dahulu. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu, kata Kuan Lin kepada Su Fang dengan malu. Meskipun saudara-saudaranya telah diperintahkan untuk melindungi Su Fang, mustahil bagi mereka untuk selalu berada di sisi Su Fang. Tempat ini adalah inti dari alam dewa Star Bilo, jadi mereka tidak perlu takut seseorang akan menyelinap masuk dan menyakiti Su Fang. Terima kasih untuk masalahmu. Setelah Kuan bersaudara pergi, Su Fang mengaktifkan tokennya. Ruang di depannya tiba-tiba berubah dan menyelimuti Su Fang. Kemudian, dia ditarik ke dalam formasi yang terdistorsi. Formasinya terus melompat, dan ketika semuanya kembali normal, Su Fang tiba di sebuah pesawat kecil independen yang tercipta dari kehampaan alami. Ini adalah dunia rahasia yang dikembangkan oleh para murid khusus dari alam dewa langit bintang. Saat dia memfokuskan matanya, dia melihat bahwa tempat ini adalah objek selebar seribu kilometer. Pegunungan dan hutan ada di mana-mana, dan energi roh alami langit dan bumi melimpah secara tidak normal. Su Fang bahkan bisa merasakan energi dunia murni dari alam dewa Star Bilo. Alam rahasia secara tidak kasat mata dilindungi oleh lapisan formasi. Lingkungan budidaya di sini bisa disebut yang terbaik di seluruh alam dewa Star Bilo, jadi tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggu mereka. Su Fang melepaskan Bai Ling, King Yu, dan banyak bawahannya dari dunia batinnya. Bahkan Huang Ling Yao, Zhu Yan, dan Yu Miaomei dibiarkan menghirup udara segar. Terputus dari alam untuk waktu yang lama tidak baik untuk budidaya mereka. Saudaraku, ini dunia rahasiamu. Benar-benar tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari saudaraku, kamu bisa melakukannya dengan baik bahkan di berbagai dunia. Bai Ling bersorak dan menarik Yu Miaomei untuk terbang ke gunung hijau dan air jernih. King Yu dan bawahannya yang lain juga diatur oleh Su Fang ke berbagai tempat. Mereka membangun gua tempat tinggal mereka sendiri dan menetap dalam kondisi budidaya. Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan pencapaian yang begitu mengejutkan setelah naik ke berbagai dunia. Huang Ling Yao memandang Su Fang dengan keterkejutan dan emosi rumit lainnya di matanya. Tingkat kultivasi Huang Ling Yao saat ini mendekati tingkat setengah dewa, yang setara dengan keadaan evolusi fana di antara manusia di berbagai dunia. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada keadaan evolusi fana di alam dewa. Su Fang berencana menunggu Huang Ling Yao menjadi dewa sebelum pergi. Dunia ini luas, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan kelicikan dan bakat wanita ini, dia pasti bisa membuat dirinya terkenal di berbagai dunia. Namun, Su Fang tidak khawatir dia akan menimbulkan ancaman apapun. Su Fang, kamu memang pria yang mengambil keperawananku. Huang Ling Yao tersenyum pada Su Fang. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tersenyum pahit dan menyentuh ujung hidungnya. Luo kembali tertawa keras di dalam tubuhnya. Huang Ling Yao melangkah menuju puncak gunung. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa terbang. Jika bukan karena perlindungan formasi di luar alam rahasia, bahkan belenggu alami dari berbagai dunia tidak akan mampu menahannya. Melihat sosok Huang Ling Yao yang bangga namun anggun, Su Fang memikirkan masa lalu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia membentuk segel, dan bayangan roh primordial Huang Ling Yao terkondensasi dari Suan Guang di telapak tangannya. Feng Hua, apakah kamu sudah tinggal di alam rahasia yang diatur oleh penguasa alam untukmu? Jangan khawatir dan berkultivasi. Kakek akan mengurus semuanya di luar untukmu. Anda tidak perlu terganggu. Pertarungan Kamiko Hosino baru saja berakhir. Orang-orang dari Sekte Ilahi Kun Su masih tinggal di puncak gunung. Tentu saja, Suan Lingzi lah yang membantu Su Fang menerima tamu dari berbagai kekuatan. Melihat wajah Suan Lingzi yang bersinar, dia jelas bangga atas kesuksesannya dan gembira. Terima kasih, kakek. Su Fang merasa agak bersalah terhadap Suan Lingzi. Dia ragu-ragu kapan harus mengatakan yang sebenarnya. Ini pernikahan cucuku. Sebagai seorang kakek, itu bukan apa-apa. Kakek, tunggu. Pernikahan apa yang kamu bicarakan? Kata-kata Suan Lingzi mengejutkan Su Fang dah. Dia segera menyelah Suan Lingzi. Ini bukan masalah besar. Hanya saja beberapa petinggi alam dewa Starbillow, serta kekuatan lain dan tokoh penting dunia kecil, ingin menikahkan wanita mereka denganmu. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa. Kakek, kamu setuju. Mereka semua menyiapkan hadiah yang banyak dan secara pribadi datang untuk ngelamar. Terlebih lagi, kakek melihat bahwa masing-masing wanita itu sangat cantik. Bagaimana aku bisa berani menolak? Ledakan. Kepala Su Fang seperti meledak karena guntur, menyatrumnya hingga dia tercengang. Dengan susah payah, Su Fang menenangkan napasnya dan bertanya, siapa nama wanita itu? Apa kultivasinya? Apa latar belakangnya? Suan Lingzi mengungkapkan ekspresi gelisah. Total ada 75 wanita. Yang mana yang kamu tanyakan? Su Fang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kakek, kamu. Kamu menemukan 75 teman dao untukku. Tidak hanya itu. Pasti akan banyak yang datang untuk melamar. Selama hadiahnya cukup banyak dan penampilan wanita itu lumayan, dengan enggan aku akan menerimanya sebagai cucu menantuku. Su Fang hampir pingsan karena marah. Kakek, kamu terlalu tidak masuk akal. Absurd. Suan Lingzi terkekeh. Apakah kamu pikir aku tidak tahu karakter seperti apa yang kamu miliki? Kamu mencuri pakaian dalam murid perempuan sekte ilahi kunsu dan menggoda orang lain di belakangku. Sekarang kamu sudah menjadi kamiko hosino, apakah kamu masih bisa mengubah karaktermu? Su Fang tiba-tiba terdiam. Lagipula, orang-orang besar yang datang untuk melamarmu sama sekali tidak bodoh. Mereka hanya melihat bahwa kamu akan terbang ke langit dan mengambil kesempatan ini untuk naik ke arahmu. Mengenai apakah kamu dan wanita mereka menjadi sahabat dao atau berhubungan intim, mereka tidak peduli. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan banyak manfaat untuk Anda. Ini yang disebut persetujuan bersama, loh. Suan Lingzi juga seorang lelaki tua yang cerdas. Dia melihat sekilas maksud dari pukulan besar ini. Tentu saja, jika Anda bisa melahirkan anak laki-laki atau perempuan dengan wanita-wanita ini, itu lebih baik lagi. Anak-anak ini memiliki garis keturunan Anda, dan bakat kultivasi mereka pasti luar biasa. Orang-orang besar ini bahkan menjanjikan bahwa selama mereka memiliki anak di masa depan, mereka akan menjadi ahli waris keluarga mereka. Pikirkanlah, lebih dari 70 keluarga akan berada dalam kendali Anda di masa depan. Di mana Anda dapat menemukan hal sebaik itu. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Anda telah memperoleh kekayaan dan wanita. Bagaimana? Saya cukup pintar, bukan? Suan Lingzi berseri-seri dengan gembira dan sangat bangga. Bayangan roh primordialnya juga menghilang. Su Fang membayangkan pemandangan mengerikan lebih dari 70 sahabat Dao. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Saat ini, ketika Luo berbicara, tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang baik. Bagus, ini bagus. Su Fang, saya ucapkan selamat sebelumnya. Mo Fenghua pada dasarnya adalah seorang penggoda wanita. Saya tidak dapat menemukan alasan aslinya. Setelah sekian lama, alasan aslinya adalah Suan Lingzi. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Su Fang mengesampingkan masalah pernikahan dan membiarkan Suan Lingzi melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, sudah seperti ini. Tidak masalah jika dia memiliki lebih banyak teman Dao. Su Fang menutup dunia rahasia. Dia menemukan sebuah gunung dan membuka sebuah gua. Dia memasuki gua waktu untuk menetap dan memasuki kondisi budidaya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 tahun telah berlalu. Su Fang telah berkultivasi dalam pengasingan di gua waktu selama lebih dari 3000 tahun. Dalam kultivasi dan menetap yang berkelanjutan, kekuatan Su Fang terus meningkat. Tidak hanya beberapa kelemahan yang disebabkan oleh peningkatan pesat dalam pertempuran putra dewa semuanya dihilangkan oleh Su Fang, asal ilahi di kediaman ilahinya juga terus-menerus melangkah ke puncak surga ke-8 alam dewa surgawi dan hendak melangkah ke surga ke-9. Budidaya dunia juga meningkat pesat. Pada saat ini, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia bahkan melampaui kaisar ilahi tingkat menengah. Dunia kecil di tubuhnya juga terus berubah. 1966 Su Fang mulai menggunakan transformasi 9 yang 9 untuk menyerang yang meridian ke-59. Bahkan kekuatan dunia yin yang dari pohon dunia mengalir ke meridian ini. Gelombang dampak seperti tsunami membuat yang meridian semakin mirip meridian batu giok. Lebih dari setahun kemudian, meridian ke-59 akhirnya tenang dari nyala api energi yang dan berubah menjadi yang meridian seperti batu giok. Yang meridian yang baru lahir dengan cepat mendekati roda yin yang dao. Pada akhir yang meridian ke-58, ekornya terhubung dan menjadi bagian dari roda yin yang dao. Kelahiran yang meridian lainnya berarti aku selangkah lebih dekat ke transformasi ke-7. Kekuatanku juga meningkat, dan kemampuanku untuk mengendalikan cermin suci asal juga meningkat. Su Fang menyeka keringat di kepalanya dan memperlihatkan senyuman gembira. Kemudian, Su Fang terus melahap pil dan benda spiritual untuk mengembangkan transformasi 9 yang 9 guna mengisi kembali energi yang yang dikonsumsi oleh kelahiran yang meridian ke-59. Ketika yang meridian sudah tenang, Su Fang kembali ke gua ruang dan waktu. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kondisi laut darah mata air kuning, dan tubuh fisik Su Fang mengembun di dalam air darah. Ini semua adalah klon air darah Su Fang. Setiap klon tampak persis sama dengan tubuh aslinya, yang berarti metode budidaya utama dan kemampuan ilahi mereka berbeda, dan aura yang mereka pancarkan sangat berbeda. Selanjutnya, Su Fang dengan gila-gilaan melahap pil dan benda spiritual, termasuk cairan spiritual yang dibuat dari pil sein penciptaan, kristal darah yang mengandung vitalitas agung, dan benda spiritual energi yang murni dan tipe api. Pada saat ini, Su Fang terutama mengembangkan transformasi 9 yang 9, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, misteri ramalan surga, dan dao besar waktu, kode jiwa abadi iblis malam. Dia juga bersikeras dalam mengolah awan api ilusi, kebenaran etiril, dan seni reinkarnasi mata air kuning. Adapun metode kultivasi dan kemampuan ilahi yang dia kembangkan di alam ilahi kunsu, Su Fang tidak lagi terus berkultivasi. Tubuh sejati teratai hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh sejati lainnya, Su Fang mengandalkan terus-menerus melahap berbagai benda spiritual untuk mengubah fisik tubuh aslinya. Hasilnya, tidak hanya fisik tubuh aslinya menjadi lebih kuat, tetapi pohon dunia juga semakin kuat. Selain itu, dia terus berkultivasi dengan kekuatan dunia, dan kemampuannya untuk mengendalikan dunia, serta dunia di dalam tubuhnya, terus meningkat. Su Fang juga sedang dalam proses integrasi lebih lanjut dari berbagai harta ajaib. Dengan kemampuan roh Kidarma Ungu untuk mengendalikan harta magis, ditambah dengan kekuatan supernaturalnya, ia dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Kali ini, Su Fang menetap selama seratus tahun berikutnya. Dia telah berkultivasi di Time Immortals Abode selama seribu tahun. Selama periode ini, Huang Lingyao akhirnya berhasil melewati kesengsaraan ilahi primal keos. Su Fang mengirim bawahannya ke kamar dagang Tong Bao dan menukar buah keos dao dengan ketuhanan tingkat bumi tingkat tinggi untuk dia gabungkan. Ketika budidaya Huang Lingyao stabil di langit pertama alam dewa sejati, Su Fang memberinya pedang petir Klotsky serta beberapa sumber daya. Pedang petir Klotsky adalah salah satu dari sepuluh artefak dao besar yang terkenal di dunia besar, namun sudah tidak digunakan lagi di dunia segudang. Namun, pedang petir Klotsky menyembunyikan kesadaran roh primordial Ibu Yun. Huang Lingyao sangat membenci Ibu Yun, jadi Su Fang tentu saja ingin memberinya pedang petir Klotsky. Su Fang, aku tidak akan berterima kasih. Saya berharap dapat melihat Anda mencapai puncak dunia segudang seperti yang Anda lakukan di dunia kecil dan dunia besar. Sebelum pergi, Huang Lingyao berkata dengan dingin. Alam dewa itu berbahaya. Jaga dirimu baik-baik. Su Fang mengirim salah satu bawahannya untuk mengawal Huang Lingyao keluar dari alam rahasia Star Below God Realm, sampai ke Realm Crossing Stargate dari kamar dagang Tong Bao, dan mengawasinya pergi ke alam dewa lainnya. Setelah Huang Lingyao pergi, hati Su Fang tiba-tiba terasa hampa. Dari gerbang penyegel surgawi dunia kecil hingga dunia besar, keduanya memiliki keluhan yang tak ada habisnya. Setelah berpisah seperti ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, yang membuat Su Fang merasa agak tidak nyaman. Pada saat ini, Lau berkata dengan lemah, kamu memiliki lebih dari seratus Dao Companion sekarang, dan kamu tidak kekurangan Huang Lingyao. Mengapa kamu masih sedikit enggan setelah Huang Lingyao pergi? Lau, kamu mulai berbuat tidak senonoh lagi. Suasana hati Su Fang agak suram, dan dia sedang tidak ingin bercanda dengan Lau. Saat menyebut Dao Companions, Su Fang sangat tertekan. Saat Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan, Suan Lingzi sebenarnya menyetujui banyak aliansi pernikahan, menyebabkan sahabat Dao Su Fang mencapai angka 108 yang mencengangkan. Pada saat ini, di Star Below Divine Realm, reputasi baik Su Fang sebagai orang yang rakus akan kecantikan telah lama tersebar. Beberapa orang mendengus, beberapa mengatakan Su Fang tidak bermoral, dan beberapa berpikir bahwa seorang jenius yang tiada taranya harus seperti ini. Tentu saja, Su Fang tidak tahu apa yang orang-orang katakan, dan dia pasti tidak berencana untuk mengambil sekitar 100 wanita ini sebagai sahabat Daonya. Jika saatnya tiba, dia akan langsung kabur. Namun, hadiah besar yang diterima Suan Lingzi semuanya diterima oleh Su Fang. Pada saat ini, kekayaan Su Fang bahkan tidak sebanding dengan beberapa tetua agung dari alam ilahi Star Below. Namun, pengeluaran Su Fang juga sangat mengejutkan. Bahkan jika dia memiliki banyak sumber daya, cepat atau lambat, dia akan kehabisan sumber daya. Kultivasi tidak mengenal waktu. Seiring berjalannya waktu, Su Fang telah berkultivasi di alam rahasia selama hampir seribu tahun. Selama ini, Bai Ling berhasil menerobos kemacetan, dan sekarang kekuatannya telah melampaui alam dewa surgawi. Selain itu, dia memiliki cincin kekacauan, dan setelah naik ke alam segudang, dia memperoleh kemampuan ilahi jalur kekacauan dari Raja Surga Kekacauan. Pada saat ini, kekuatan aslinya tidak lagi sebanding dengan kaisar ilahi bawah biasa. Orang yang mengalami peningkatan tercepat tetaplah King Yu. Kekuatannya sekarang mengejar Su Fang, dan selain kemampuan bawaannya, selain Su Fang, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Bai Ling. Raja mayat hidup, Putri Duyung Bunga Matahari, Kadal Api, dan Selusin Ahli yang telah diataklukkan di Gua Sui Yu juga meningkat pesat. Namun dibandingkan Bai Ling dan King Yu, mereka masih tertinggal jauh dari Gui Gui dan Long Niao. Setelah Yu Miao Mei, Zhu Yan, dan Zi Zan mengonsumsi buah keos dao, peningkatan mereka juga sangat mengejutkan, tetapi masih ada kesenjangan besar antara mereka dan alam ilahi. Setelah periode konsolidasi yang lama, Su Fang menerobos belenggu puncak alam dewa surgawi ke-8, melangkah ke alam dewa surgawi ke-9, dan dengan cepat stabil ke keadaan normalnya. Hanya dengan mencapai alam kaisar ilahi aku dapat menunjukkan bakatku di kompetisi anak dewa bidang bintang. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Kompetisi anak dewa di bidang bintang akan mengumpulkan para jenius yang tiada tarahnya dari seluruh bidang bintang. Meski mustahil bagi mereka semua menjadi jenius tiada tarah seperti Bai Hou Lan dan Song Jie, bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan yang akan terjadi. Masih ada 9.000 tahun sebelum kompetisi anak dewa di lapangan bintang. Jika Su Fang hanya mengandalkan budidaya terpencil, itu jelas tidak cukup. Selain itu, Su Fang menemukan bahwa metode mengonsumsi ramuan dan benda spiritual untuk meningkatkan budidayanya secara bertahap melambat. Untungnya, Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna dan pada saat yang sama mengembangkan fisik kaisar awan api, sehingga dia dapat memurnikan semua kotoran yang tersisa di tubuh ramuan dan benda spiritual. Jika tidak, sisa kotoran ini saja sudah cukup untuk menyulitkan dewa untuk mengolahnya di masa depan. Inilah kerugian mengandalkan sumber daya untuk meningkatkan budidaya seseorang. Ketika saya mencapai puncak alam dewa surgawi ke-9, saya perlu keluar untuk mengalami dan mencari pertemuan dan peluang yang tidak disengaja. Hanya dengan begitu saya dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi saya dan menutupi kekurangan kultivasi saya. Su Fang mengambil keputusan dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasinya. Pada hari ini, bersenandung. Tiba-tiba, sebuah rune di tubuhnya bergerak. Saat dia mengeluarkannya untuk melihatnya, suara Swan Lingzi terdengar. Fenghua, aku akan menghadiri jamuan makan lagi. Ku rasa kamu akan memiliki teman dao yang lain. Tentu saja, aku juga akan memberimu hadiah yang murah hati. Anak nakal, kamu sudah lama mengasingkan diri. Sudah waktunya kamu keluar dan melihat lebih dari seratus teman daomu yang cantik. Jika kamu bisa melahirkan ratusan atau ribuan cucu untukku, aku tidak menyayangimu tanpa alasan. Kamu benar-benar mengira aku babi. Su Fang tersenyum tak berdaya dan menyingkirkan rune itu dengan sikap tertekan. Lebih dari sepuluh hari kemudian, Kuan Lin, yang dikirim oleh Star Below Realm Lord untuk melindungi Su Fang, langsung mengirimkan transmisi suara dari luar dunia rahasia. Mo Fenghua, Piercing Metal secara khusus memintaku untuk membawakanmu sesuatu. Dia bilang itu sangat penting dan memintaku untuk segera memberikannya padamu. Menusuk logam. Su Fang mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan. Sebuah cincin penyimpanan tersangkut di tangannya. Gumpalan kesadaran roh esensi perlahan memasuki cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu kosong, hanya ada kotak kayu dan slip giok di dalamnya. Mengeluarkan kotak kayu dan membukanya, cahaya ilahi Su Fang langsung berubah. Ternyata ada telapak tangan di dalam kotak kayu tersebut. Masih ada bekas darah di sana, dan sisa aura kehidupan adalah milik Suan Ling Si. Su Fang meraih slip giok dan menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Slip giok dengan cepat meleleh dan berubah menjadi hantu Piercing Metal, dan suara dingin keluar. Mo Feng Hua, Suan Ling Si adalah tamu di aula pelatihan Lan Hao. Jika kamu tidak datang dalam tiga hari, hehehe, tunggu untuk mengambil jenazahnya. Ingat, kamu hanya bisa datang sendiri. Kamu tidak bisa memberitahu orang lain, kalau tidak, hef, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ledakan. Semburan kekuatan api meledak, dan bayangan Piercing Metal menghilang. Piercing Metal, kamu pantas mati. Su Fang mengertakkan gigi, dan matanya terbakar dengan nyala api yang mengejutkan yang panjangnya lebih dari satu kaki. Meskipun Suan Ling Si bukan kerabat sebenarnya, setelah bertahun-tahun bersama, Su Fang telah lama menganggapnya sebagai kakeknya. Piercing Metal berani menangkap Suan Ling Si di alam rahasia Star Below Divine Realm dan menggunakan hidupnya sebagai sandera. Bagaimana mungkin Su Fang tidak marah? Luo mengingatkan, Piercing Metal adalah salah satu murid istimewa teratas di alam ilahi Star Below. Dia jelas bukan orang biasa, tapi dia melakukan hal gila tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Hati-hati jebakan. Luo, aku mengerti. Biarpun itu gunung pedang atau lautan api, aku harus pergi kali ini. Tubuh Su Fang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia rahasia. Wu's, King Yu, Bai Ling, dan bawahan lainnya berkumpul dan dibawa ke tubuh Su Fang. Su Fang melewati formasi, terbang keluar dari dunia rahasia, dan menuju aula pelatihan Lan Hao. Aula pelatihan Lan Hao adalah salah satu dari banyak ruang pelatihan di Star Below Divine Realm, dan juga merupakan aula pelatihan Piercing Metal. Setelah terbang selama lebih dari dua jam di dunia batin alam ilahi Star Below, Su Fang tiba di kehampaan yang dipenuhi awan bergulir. Piercing Metal, aku di sini. Buka penghalangnya. Su Fang meraung marah ke arah awan, dan suaranya menyebabkan awan bergulung dengan hebat. Kamu tidak lambat. Kupikir kamu tidak akan berani datang. Suara bangga Piercing Metal datang dari kedalaman awan. Kemudian, awan mengembun menjadi bagian formasi, dan Su Fang melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. 1967. Su Fang pulih dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh formasi teleportasi. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat lautan biru luas di depannya. Ombaknya bergejolak dan luas, dan gelombang kekuatan alam berelemen air mengalir ke arahnya. Di lautan ada pulau-pulau kecil terapung. Istana, pavilion, dan hutan menutupi pulau-pulau tersebut. Dojo Lan Hao. Seluruh Dojo adalah lautan luas. Itu tidak terbentuk secara alami, tapi dunia samudera yang diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura Suan Lingzi. Benar saja, Su Fang merasakan aura Suan Lingzi di kedalaman lautan. Meski sedikit kacau, sepertinya baik-baik saja. Berdengung, berdengung, berdengung. Su Fang juga merasakan beberapa aura yang sangat familiar di pulau tempat Suan Lingzi berada. Pierre Ching Metal, Bai Shen, Zhou Kuangge, Xia Kijun, Ji Xing Yue, dan Kaisar Ilahi tingkat menengah dari langit kelima alam Kaisar Ilahi. Setelah Xia Kijun diusir dari Sekte Ilahi Kun Su, Su Fang tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka akan melompat keluar saat ini dan bergabung dengan Pierre Ching Metal dan yang lainnya. Dan Ji Xing Yue, dia tidak menyerah. Jadi Xia Kijun dan Ji Xing Yue lah yang memerintahkan Pierre Ching Metal dan Bai Shen untuk membunuhku. Kemungkinan besar bukan Xia Kijun. Dia tidak memiliki kekuatan. Hanya Ji Xing Yue, yang memiliki J-Peple yang kuat di belakangnya, yang memenuhi syarat untuk memesan Pierre Ching Metal dan yang lainnya. Mereka jelas ingin menggunakan kakek saya sebagai umpan dan mencoba membunuh saya. Bagaimana saya bisa, Su Fang, membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Mata Su Fang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Pierre Ching Metal dan yang lainnya tidak menjadi perhatian. Hanya Kaisar Ilahi tingkat menengah yang ditakuti Su Fang. Tapi Su Fang tidak takut. Tidak peduli apa konspirasi pihak lain, satu-satunya cara adalah membunuh jalan berdarah dan menyelamatkan Xuan Ling Xi. Bayangan Naschen Spirit Pierre Ching Metal muncul di depannya. Pierre Ching Metal, kamu mengambil keluargaku. Apakah kamu tidak takut Realem Lord akan mengetahui dan menghukummu dengan berat? Su Fang berteriak keras. Jiwa abadi dari Pierre Ching Metal tersenyum dingin dan malu, Mo Feng Hua, kamu pasti salah paham. Saya mengundang Senior Xuan Ling Xi ke sini tanpa niat buruk. Tidak ada niat jahat. Tidak buruk. Anda nomor satu dalam pertempuran kami Kohosino. Bukan hanya saya, tetapi banyak kami Kohosino dan murid istimewa lainnya mengagumi Anda. Itu sebabnya mereka ingin meminta nasihat Anda. Jiwa Pierre Ching Metal mengungkapkan ekspresi mengejek. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Namun, ketika saya menantang Anda, Anda berulang kali menghindari pertempuran dan menolak mengajari saya. Jadi, aku berdiskusi dengan yang lain dan menghasilkan rencana ini. Kami mencoba mengundang Senior Xuan Ling Xi untuk membawa Anda ke sini sehingga Anda dapat mengajari kami. Su Fang berkata dengan tatapan membunuh, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengajarimu dengan baik. Kamu memotong salah satu tangan kakekku, jadi aku akan menggunakan anggota tubuhmu untuk membayarnya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu dan semua orang yang berpartisipasi dalam masalah ini membayar dengan nyawa mereka. Itu bagus. Aku akan menunggu dan melihat. Jiwa abadi dari Pierre Ching Metal mencibir dengan jijik. Kesadarannya menghilang dan jiwa abadi menghilang ke dalam ketiadaan. Suara mendesing. Su Fang mengendalikan pedang bergaris perak dan menyapu permukaan laut seperti aliran cahaya. Aura pembunuhnya yang ganas dan momentumnya yang tak terhentikan memicu gelombang. Gelombang itu mengikuti tubuhnya dan meluas hingga ke kedalaman laut. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jauh di dalam lautan. Di sebuah pulau yang lebarnya 100 mil, terdapat sebuah istana megah yang sepertinya terbuat dari emas. Itu luar biasa dan mendominasi. Di dalam istana. Lebih dari selusin elit muda berkumpul di depan tembok batu giok. Adegan yang ditampilkan di dinding giok adalah adegan Su Fang memasuki Dojo Lan Hao. Pierre Ching Metal, Bai Shen, Zhou Kuangge dan para jenius Star Below God Realm lainnya, serta Xia Kijun dan Ji Sing Yue, termasuk di antara mereka. Di bawah bayangan sudut istana, seorang pria paru baya duduk bersilah. Dia berpakaian abu-abu dan auranya kosong. Seluruh dirinya sepertinya telah menyatu dengan bayangan. Dia jelas merupakan seorang ahli yang kuat. Pierre Ching Metal, kamu menangkap Suan Lingzi dan memancing Mo Fenghua ke Dojo Lan Hao. Jika kamu benar-benar membunuhnya, petinggi akan menyelidikinya. Apakah akan ada masalah? Zhou Kuangge bertanya dengan cemas. Di antara sekian banyak jenius Kamiko Hosino, Zhou Kuangge adalah yang paling sombong dan merendahkan. Namun, untuk bisa menjadi murid istimewa, ia tidak hanya memiliki bakat, ia juga memiliki kelihayan. Kali ini, Pierre Ching Metal telah mengundang banyak murid khusus untuk berurusan dengan Su Fang, mengatakan bahwa dia ingin mempermalukannya dengan kejam. Selain Bai Hou Lan, sebagian besar murid istimewa yang telah menjadi putra Dewa Bintang Bilou telah berpartisipasi. Tentu saja, Zhou Kuangge setuju tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah semuanya menjadi jelas, Zhou Kuangge melihat bahwa orang luar seperti Xia Kijun dan Ji Sing Yue juga ikut berpartisipasi. Xia Kijun bahkan membawa seorang ahli yang kuat. Jelas sekali bahwa mereka ingin membunuh Su Fang dan tidak hanya mengalahkan dan mempermalukannya. Zhou Kuangge samar-samar merasa ada yang tidak beres. Kali ini, dia sepertinya telah digunakan oleh Pierre Ching Metal dan Bai Shen. Starwave Realm Lord sangat menghargai Su Fang. Jika sesuatu terjadi padanya di Dojo Lan Hao, atau bahkan jika dia terbunuh, bagaimana Starwave Realm Lord bisa membiarkan masalahnya berhenti. Sebuah suara penuh kebencian terdengar, Zhou Kuangge, mungkinkah kamu takut pada bajingan Mo Fenghua itu? Orang yang berbicara adalah Bai Shen. Matanya dihancurkan oleh mata terbakar surga milik Su Fang dan dia tidak dapat memulihkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mudah untuk membayangkan betapa besar kebenciannya terhadap Su Fang. Kesombongan Zhou Kuangge terungkap, Aku takut pada Mo Fenghua, dia menjadi dewa alam gelombang bintang nomor satu melalui tipu daya. Kenapa aku harus takut padanya? Zhou Kuangge, jangan khawatir. Kali ini, aku telah mengundang beberapa ratus murid istimewa. Hanya Kamiko Hosino saja, jumlahnya lebih dari 30. Merawat Mo Fenghua akan mudah. Kalahkan Mo Fenghua dan hina dia. Biarkan seluruh alam gelombang bintang dan penguasa alam melihat bahwa Mo Fenghua, yang disebut sebagai dewa nomor satu, hanyalah sampah. Pierre Ching Metal berkata dengan dominan. Setelah itu, Pierre Ching Metal tertawa dingin, sedangkan Tuan Ji dan Tuan Xia, dendam mereka terhadap Mo Fenghua tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, jika Mo Fenghua meninggal, akankah Realem Lord menghukum kita murid khusus karena orang mati? Hukum tidak bisa menghukum mayoritas. Realem Lord masih membutuhkan kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa bidang bintang. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya tidak akan menghukum kita, dia bahkan akan lebih menghargai kita. Kata-kata Pierre Ching Metal membuat Zhou Kuangge merasa lebih nyaman. Mo Fenghua, bajingan kecil, kamu pasti mati kali ini. Mo Fenghua, bahkan jika para jenius Starwave Realem ini tidak bisa membunuhmu, ahli, tanpa jiwa, yang aku bawa dapat dengan mudah membunuhmu. Sudah waktunya dendam antara kamu dan aku diselesaikan sepenuhnya. Ji Sing Yue dan Xia Kijun memandang Su Fang di dinding batu giyok. Kedua wajah mereka dipenuhi rasa puas diri dan kedengkian. Su Fang terbang di atas lautan selama belasan napas. Setelah menghadapi lapisan penghalang, dia tidak punya pilihan selain terbang menuju pulau di depannya. Sesosok perlahan bangkit dari pulau. Itu adalah seorang kultifator muda yang tampak berusia dua puluhan. Kultifasinya berada di surga pertama dari alam kaisar ilahi, dan dia adalah murid khusus dari alam gelombang bintang. Aku dingkian, aku menolak menerimamu sebagai anak dewa alam gelombang bintang nomor satu, jadi aku menantangmu. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa memasuki pulau berikutnya melalui formasi spasial. Jika kamu kalah, bersujud tiga kali, jilat sepatuku sampai bersih, dan keluar dari Star Wave Realem. Murid khusus dari Star Wave Realem berteriak dengan dominan. Enyahlah. Su Fang meraung marah dan menyerang dingkian dengan pedang bergaris perak. Suara mendesing. Ketika dia masih berada tiga ribu meter dari dingkian, pedang bergaris perak di bawah kaki Su Fang ditembakkan. Cahaya perak dengan energi pedang tajam menyapu dingkian. Pada saat yang sama, Su Fang membuka segel. Aura dao besar bumi menyelimuti dingkian, dan ruang di sekitarnya segera jatuh ke dalam keadaan gravitasi dan tolakan yang kacau. Untuk bisa mengendarai pedang terbang kelas menengah sedemikian rupa dan juga memahami hukum grandao bumi, dia hampir tidak bisa dianggap jenius. Mengandalkan ini untuk menjadi anak dewa singlan nomor satu sungguh menggelikan. Dingkian mencibir dengan jijik. Aura yang kuat meledak dari dirinya seperti gelombang pasang, menghancurkan aura dewa bumi Su Fang lapis demi lapis. Silver Stricot Sword juga terbentur oleh gelombang tak berujung. Su Fang mengaktifkan alat surgawi bersayap, dan seperti burung kolibri yang gesit dan lincah, dia langsung terbang melintasi jarak ribuan meter. Kekuatan dewa elemen tanah yang agung dan agung dengan paksa dan tirani memotong celah dalam kekuatan dewa dingkian, dan kemudian dia meninju dengan tinjunya. Seni mengemudi gunung. Ledakan. Kekuatan mengerikan, yang seperti sembilan gunung yang bertumpuk, bersama dengan ledakan tubuh dewa Su Fang, menghantam dingkian. Seni mengemudi gunung. Aku dikalahkan oleh seni mengemudi gunung. Mo Fenghua, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Dingkian dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Tubuhnya hancur dan dia jatuh ke laut. Mountain driving art sudah cukup untuk sampah sepertimu. Su Fang mencibir dengan dominan. Dia menyingkirkan pedang bergaris peraknya dan terbang ke pulau itu. Dia memindai pulau itu dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menemukan lokasi susunan spasial. Dengan bantuan susunan spasial, Su Fang berteleportasi ke luar pulau. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebuah pulau yang jaraknya ratusan ribu mil. Murid istimewa lainnya bergegas mendekat. Mo Fenghua, kamu membunuh kakak senior Baisen. Aku akan. Sebelum si jenius ini bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disambut oleh pedang awan api tanpa bentuk yang luar biasa. Cahaya pedang menyala yang menakutkan menyelimutinya. Su Fang mengambil kesempatan untuk mendarat di pulau itu dan berteleportasi ke pulau lain di belakangnya melalui susunan spasial. Setelah menerobos lebih dari selusin pulau, Su Fang menghadapi musuh yang kuat. Mereka semua adalah murid istimewa Kamiko Hosino. Bukan hanya budidaya mereka yang berada di alam penguasa dewa tingkat rendah, namun kemampuan ilahi dan artefak ilahi yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid istimewa biasa. Su Fang tidak lagi menyimpan esensi ilahi dan kekuatan sihirnya. Dia mengeksekusi kemampuan ilahi dan artefak ilahi yang kuat. Seperti pisau panas menembus mentega, dia menyerbu menuju pulau tempat penetrating metal dan stone berada. Dia tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Mo Feng Hua bukanlah sampah total untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Lord Su Yan Jun dan Lord Realem Lord. Dia memenuhi syarat bagi saya untuk mengambil tindakan. 1968 Saat Zhou Kuang Ge hendak menyerang, Ji Sing Yue mendengus dan berkata, Mo Feng Hua memiliki beberapa gerakan yang kuat. Apa yang dia tunjukkan sekarang bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Putra Dewa Zhou Kuang Ge mohon tunggu dengan sabar dan cari tahu kekuatannya yang sebenarnya. Pierre Ching Metal mencibir, Zhou Kuang Ge aku telah menyiapkan banyak jurus ampuh untuk Mo Feng Hua kali ini. Tunggu dan lihat saja. Kalian berdua sangat menghormati Mo Feng Hua. Kalian juga punya niat untuk membunuhnya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat seberapa kuat kalian berdua. Akan lebih baik jika kamu tidak membutuhkanku. Zhou Kuang Ge melihat Ji Sing Yue dan Pierre Ching Metal ingin membunuh Su Fang jadi dia menyerah pada gagasan menyerang. Wuss. Su Fang dikirim ke langit di atas pulau karena distorsi spasial. Saat dia muncul, 14 murid alam dewa Starbillow muncul di sekelilingnya. Orang-orang ini semuanya berada di alam Kaisar Ilahi. Mereka bukanlah murid khusus dari alam dewa Starbillow dan mereka semua termasuk di antara 100 Kamiko Hoshino teratas. Mereka jelas bukan murid istimewa biasa. Mo Feng Hua, mati. Lebih dari selusin Kamiko Hoshino menyerang Su Fang. Ada juga beberapa orang jenius yang tidak mau berpartisipasi dalam pengepungan karena status dan kekuatan mereka. Mereka hanya berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran itu. Wuss. Su Fang mengaktifkan artefak terbang ilahi dan menggunakan langkah awan api dan dao waktu yang agung secara bersamaan. Mengandalkan gerakannya yang sangat gesit dan perbedaan waktu yang disebabkan oleh dao waktu yang agung, dia melewati selusin orang jenius seperti ikan. Selusin Kamiko Hoshino ini semuanya kuat, tetapi tidak ada yang bisa menandingi artefak terbang ilahi dan langkah awan api milik Su Fang. Menambah dao besar waktu, mereka tidak dapat menangkap sosok Su Fang sama sekali. Dan Su Fang seperti hantu. Selama dia menemukan celah, dia akan segera melancarkan serangan paling sengit terhadap para jenius ini. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, selusin orang jenius, kecuali mereka yang menonton dari jauh, semuanya terluka. Dua di antaranya terluka parah dan harus mundur dari pertempuran. Mo Feng Hua, lawan putra dewa ini. Salah satu jenius yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak dengan dingin, dan para jenius lainnya menyingkir. Keajaiban itu melangkah di udara dan tersapu dengan kehadiran yang menakutkan dan melonjak. Itu membangkitkan kekuatan air di sekitarnya, mengumpulkannya menjadi gelombang mengejutkan yang menghantam Su Fang. Tekanan yang mengejutkan dan kekuatan penahan menyelimuti Su Fang. Kamu memiliki kekuatan langit ketiga dari lapisan kaisar yang saleh, dan kamu telah menguasai tau air yang agung sedemikian rupa. Kamu tidak biasa, kamu pasti masuk dalam sepuluh besar kami kohosino. Ketika kata-kata pujian Su Fang sampai ke telinga si jenius ini, itu adalah ejekan terbesar. Dia segera meledak dengan raungan marah, Mo Fenghua, kamu benar-benar sombong sampai ekstrim. Aku Sun Haoran, peringkat ke-6 di antara putra dewa Starbilo. Kamu benar-benar berani mengabaikanku. Ledakan, ledakan. Gelombang mengerikan menyapu, membentuk puncak gelombang setinggi seribu kaki, menghantam Su Fang. Sepertinya itu akan menelan Su Fang. Embun beku menyegel alam semesta. Su Fang mengaktifkan senjata ilahi, Frost Cell the Universe, dan kekuatan ilahi yang dapat membekukan dunia meledak. Berdesir, berdesir. Uap air kental di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi pecahan es dan es yang berjatuhan. Kekuatan ilahi air Sun Haoran yang menakutkan dengan cepat membeku dan membeku di bawah kekuatan ilahi Frost Cell the Universe. Frost Cell the Universe adalah senjata ilahi tingkat tertinggi yang diambil Su Fang dari Mo Yuntian. Setelah fusi selama bertahun-tahun, selain kemampuan tertinggi Rohki Dharma Ungu untuk mengendalikan senjata ilahi, kekuatan Frost Cell the Universe kini lebih dari 70%. Selain itu, kemampuan Frost Cell the Universe dengan cerdik menahan kekuatan ilahi air, menekan serangan menakjubkan Sun Haoran. Suara mendesing. Tubuh Su Fang tiba-tiba terbakar seperti orang yang terbakar. Dia membakar jalan melewati ombak yang membeku dan bergegas menuju Sun Haoran. Sepertinya semua orang meremehkan kekuatanmu. Biarkan aku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Puncak 10 ribu gelombang, tekan. Lapisan aura seperti gelombang keluar dari tubuh Sun Haoran dan berkumpul di lengan kanannya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Su Fang yang berada di dekatnya. Bentuk Natal. Su Fang menggabungkan kekuatan bawahannya ke dalam tubuhnya melalui pagoda 6 jalan Suan Huang. Lalu, seperti Sun Haoran, dia melayangkan pukulan. Gemuruh. Bentrokan antara dua kekuatan tirani yang tak tertandingi menyebabkan keributan yang menggemparkan dunia. Kamiko Hosino, yang berada di sekitar, terguncang oleh kekuatan dampaknya. Sulit baginya untuk tetap berada di udara. Di bawah pengaruh energi kekerasan, formasi pelindung pulau di bawahnya hancur lapis demi lapis. Pulau itu berguncang dan hampir tenggelam. Air laut melonjak ke kedua sisi, membentuk gelombang setinggi seribu kaki yang menggelinding. Kekuatan tabrakan antara para ahli di alam kaisar ilahi sangat menakutkan. Su Fang sepertinya dilanda gelombang badai. Seluruh lengan kanannya patah, daging dan tulangnya patah. Tubuh ilahinya juga terluka parah. Organ dalamnya terluka parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dengan potongan organ dalamnya. Dia segera menelan ramuan pemulihan dan mengaktifkan nether blood sea di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan tubuh asli teratai hitam dan tubuh asli penakluk naga. Tubuh asli penakluk naga, khususnya, telah menyerap sejumlah besar ki darah naga ilahi dan ki naga di puncak percobaan. Dengan demikian, kemampuan pemulihan Su Fang telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Hanya butuh tiga atau empat napas waktu. Cedera Su Fang pada awalnya tidak serius. Sekarang, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Lebih dari selusin Kamiko Hosino ingin memanfaatkan situasi ini. Namun, mereka tidak menyangka Su Fang akan pulih dalam waktu sesingkat itu. Mereka semua kaget dan mundur. Melihat Sun Haoran, dia juga terluka parah. Tinju kanannya benar-benar hilang dalam tabrakan itu. Tubuhnya penuh retakan dan darah berceceran di mana-mana. Mo Feng Hua, kamu benar-benar kuat. Aku, Sun Haoran, bukan tandinganmu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi putra dewa pertama Singlan. Ayo pergi. Sun Haoran adalah orang yang jujur. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Su Fang, dia segera terbang ke pulau bersama enam murid istimewa. Meskipun Kamiko Hosino yang lain tidak yakin, mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menghentikan Su Fang. Mereka hanya bisa pergi dengan perasaan kesal. Ketika Piercing Metal dan yang lainnya melihat pemandangan ini, istana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah konferensi Kamiko Hosino, banyak orang yang tidak yakin terhadap Su Fang karena Bai Hou Lan tidak memenangkan gelar putra ilahi pertama. Di bawah sikap berlebihan yang disengaja dari beberapa orang, kesannya adalah bahwa Su Fang memenangkan gelar putra ilahi pertama dengan curang dan pilih kasih Su Yan Jun. Adapun kekuatan sejatinya, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak ada yang menyangka bahwa Sun Haoran, yang menduduki peringkat ke-6 di antara Kamiko Hosino, tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Su Fang. Selain itu, kemampuan pemulihan Su Fang yang menakjubkan juga mengejutkan semua orang di istana. Sampah yang aku injak dan diintimidasi sesuai keinginanku telah berkembang ke tingkat yang mencengangkan dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun. Bahkan aku bukan tandingannya sekarang. Semua ini disebabkan oleh peradangan prasejarah. Jika Mo Feng Hua tidak menghilangkan peradangan prasejarah di reruntuhan Eldridge, semua miliknya akan menjadi milikku. Si Aki Jun menatap Su Fang di dinding batu giok. Selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga niat membunuh yang kuat dan kecemburuan yang kuat di matanya. Tuan muda ini telah mengatakan bahwa kekuatan Mo Feng Hua luar biasa. Seperti apa sekarang? Selain itu, dia juga telah menguasai kemampuan ilahi dao besar waktu milik klan saya, Panah Waktu. Kekuatannya tak tertandingi dan bisa menembus logam dan batu. Saya khawatir metode ampu anda tidak akan mampu menghentikannya. Ji Sing Yue teringat kembali saat dia hampir dibunuh oleh Su Fang di Sekte Dewa Kunsu. Ayahnya, Ji Ang, dirusak oleh Su Fang seperti sedang memotong kucai dan matanya dipenuhi ketakutan. Piercing Metal mencibir dengan dominan. Tuan muda Ji, jangan memuji ambisi Mo Feng Hua. Bagaimana metode yang telah saya persiapkan khusus untuk Mo Feng Hua dibatasi hanya pada ini saja. Selama dia melangkah ke pulau utama tempat kita berada, dia akan terjebak dalam arah pembantaian 7 Terminal 7. Saat Piercing Metal berbicara, Su Fang diteleportasi ke pulau besar tempat mereka berada melalui susunan spasial. Saat dia muncul, dia langsung terjebak dalam susunan yang sangat kuat. Aura alami langit dan bumi di sekitarnya melonjak dan langsung menutup ruang di sekitarnya. Kemudian, aura pedang yang tajam, gemuruh guntur, api yang mengerikan, dan segala jenis kekuatan menakutkan yang terbentuk secara alami menghantam Su Fang dari segala arah. Sepertinya Su Fang akan ditelan. Piercing Metal berkata dengan bangga, ini adalah susunan yang telah saya persiapkan secara khusus untuk Mo Feng Hua. Ini disebut arai pembantaian 7 Terminal 7. Arai ini dibagi menjadi 7 lapisan batasan. Ini mengoperasikan aura ilahi langit dan bumi. Bahkan jika kaisar dewa tingkat tinggi memasuki barisan, dia akan. Sebelum Piercing Metal menyelesaikan kata-katanya yang angkuh, seberkas cahaya kemasan keluar dari formasi susunan. Sinar emas langsung menembus lapisan formasi susunan dan batasan seolah-olah itu hanya sekedar nama. Pelangi emas berhenti di udara. Kemudian, setelah kilatan cahaya kemasan, sosok Su Fang muncul. Piercing Metal terperangah. Dia berseru tak percaya, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ji Singyue memang orang Ji yang kuat. Dia segera melihat petunjuknya. Bajingan ini memiliki artefak ilahi yang kuat yang dapat menembus susunan dan batasan. Tujuh terminal tujuh pembantaianmu tidak berguna melawannya. Bajingan Mo Fenghua ini semakin merepotkan. Serahkan padaku. Namun, aku harus mengatakan ini terlebih dahulu. Jika Mo Fenghua ditekan, artefak ilahi yang dapat menembus susunan dan batasan yang dia gunakan tadi akan menjadi milikku. Zhou Kuanggei berkata dengan nada mendominasi. Kemudian, dia keluar dari istana dan terbang ke langit. Mo Fenghua, apakah kamu berani bertarung denganku, Zhou Kuanggei? Zhou Kuanggei berteriak keras. Aura tirani melonjak dan menutupi sekitar seratus mil. Pergilah. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Biarkan Piercing Metal keluar. Su Feng berteriak dan bergegas menuju istana. Kamu ingin membunuhku, Zhou Kuanggei? Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mendapatkan peringkat kami, Kohoshino. Zhou Kuanggei mengeluarkan raungan liar dan gelombang suara menyapu. Ruang kosong itu seperti permukaan danau yang tersapu angin kencang dan riak muncul di atasnya. Su Feng ditelan gelombang suara. Auranya hancur selapis demi selapis. Kemudian, tubuhnya diguncang hingga berubah menjadi partikel kecil. Tubuhnya dimutilasi dengan parah. 1969. Mo Fenghua, aku akan membuatmu, yang disebut sebagai Putra Tuhan nomor satu, berlutut dan menjilat kakiku. Zhou Kuanggei tertawa liar. Dia liar dan mendominasi. Tawanya menyapu seluruh area. Saat gelombang suara yang dahsyat menyapu area tersebut, Zhou Kuanggei mengaktifkan pedang terbang dan menebas Su Feng. Niat pedang Zhou Kuanggei membawa aura kekerasan dan mendominasi. Seperti angin yang mengamuk, ia menebas Su Feng berulang kali dengan aura menakutkan yang dapat membelah langit dan bumi. Pedang Ki mengeluarkan serangkaian suara mendengung, membentuk kekuatan getar yang aneh. Ia memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat membuat orang menjadi gila. Su Feng mengaktifkan pedang bergaris perak, namun dengan cepat dikalahkan oleh niat pedang Zhou Kuanggei. Tujuh lubangnya juga mengeluarkan darah akibat getaran gelombang suara yang disebabkan oleh pedang Ki. Semangat dan kesadaran primordialnya juga terpengaruh. Di bawah penindasan Zhou Kuanggei, Su Feng hanya bisa mengandalkan mata pencongkel langitnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia mengaktifkan artefak dewa terbangnya untuk menghindar terlebih dahulu. Dia tampak babak belur dan kelelahan. Di dalam ola utama, wajah Piercing metal penuh dengan keterkejutan. Kekuatan Zhou Kuanggei saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat kompetisi putra dewa. Dia bahkan bisa mengejar Song Jie. Ji Sing Yue berkata sambil tersenyum, meskipun kekuatannya tidak biasa, otaknya tidak terlalu bagus. Bukankah dia masih digunakan olehmu sebagai alat? Akan lebih baik lagi jika Zhou Kuanggei membunuh Mo Fenghua. Dengan begitu, semua hukuman akan ditanggung Zhou Kuanggei. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Piercing metal. Tuan Mudaji pasti bercanda. Zhou Kuanggei adalah teman muridku. Bagaimana aku bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Piercing metal terkekeh. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya yang dalam. Mo Fenghua, bukankah kamu mengatakan di wilayah kabut seribu ilusi bahwa para kultifator harus menjalani dao besar mereka sendiri? Saya harus berterima kasih. Karena kata-kata Anda, saya tercerahkan dan memahami dao besar saya sendiri. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat berserk suat daoku. Zhou Kuanggei dengan dingin berteriak dan melancarkan serangan yang lebih ganas ke Su Fang. Gelombang pedang ki yang ganas melintasi dan menyegel area sekitarnya, membentuk dunia niat pedang yang mendominasi. Kemanapun Su Fang pergi, niat pedang yang kejam ada di mana-mana. Bahkan dengan heaven preyingai, sulit untuk menghindari serangan itu. Mo Fenghua, berlututlah dan mohon ampun. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menjadi putra dewa Singlan nomor satu. Hahaha, Zhou Kuanggei tertawa liar. Untuk bisa memahami salah satu dao agung dari dao pedang, kamu tidaklah buruk. Namun, di depan dao surgawi tertinggi Su Fangku, daomu hanya bisa dihancurkan. Su Fang mendengus dalam hatinya dan menggunakan transformasi tubuh berlian raksasa. Meretih. Di tubuh dewa Su Fang, sambaran petir emas misterius melintas. Tubuhnya tumbuh pesat, dan dalam sekejap mata, Su Fang berubah menjadi raksasa emas setinggi tiga sang. Tanda emas surgawi muncul di kulitnya, dan kepalanya berubah menjadi emas. Kemudian, aura emas mengembun menjadi jubah emas di sekelilingnya. Tubuh berlian raksasa. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang telah dikembangkan Su Fang melalui perpaduan yang meridian dengan tubuh fisiknya. Selain itu, transformasi tubuh berlian raksasa adalah salah satu teknik paling kuat di cermin suci asal. Kekuatannya melampaui mantra atau kemampuan ilahi apapun. Saat ini, Su Fang telah mengolah 59 yang meridian. Yang kidi yang meridiannya sangat luas dan megah. Terlebih lagi, tubuh fisiknya yang sempurna telah berevolusi hingga mencapai ketinggian yang mencengangkan. Ketika dia menggunakan transformasi tubuh berlian raksasa, kekuatannya secara alami sangat kuat. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bisa menggunakan transformasi tubuh berlian raksasa untuk berubah menjadi raksasa setinggi 100 sang. Namun hal itu akan menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, Zhou Kuangge tidak memenuhi syarat untuk membuat Su Fang menggunakan transformasi tubuh berlian raksasa untuk menjadi raksasa setinggi 3 sang. Berdesir. Berdesir. Setelah membentuk segel, sejumlah besar tanda emas tiba-tiba muncul di jubah emas Su Fang dan menempel erat di kulitnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Niat pedang tirani Zhou Kuangge mendarat di tubuh Su Fang. Cahaya kemasan beriak pada jubah emas dan beberapa tanda emasnya hancur. Namun, Su Fang tidak terluka sama sekali. Dia hanya menghonsumsi Yang Qi. Saat ini, Su Fang seperti dewa perang yang telah turun. Dia agung. Aura mendominasi tertinggi yang berani melawan langit dan bumi menghancurkan niat pedang di sekitarnya lapis demi lapis. Pedang Qi yang bergetar milik Zhou Kuangge tidak dapat mempengaruhi Su Fang sama sekali. Ketika suara itu sampai ke telinga raksasa Su Fang, itu seperti dengungan nyamuk. Mo Fenghua, dari mana kamu mengembangkan teknik jahat ini? Zhou Kuangge berteriak kaget. Sulit membayangkan bahwa Su Fang, dengan budidaya dewa surgawi lapisan ke-9, benar-benar dapat menggunakan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Dia secara alami mengira Su Fang menggunakan metode kultivasi yang jahat. Tidakkah kamu ingin aku berlutut dan menjilat kakimu? Mari kita lihat siapa yang berlutut sekarang. Suara nyaring Su Fang bergema, membuat Zhou Kuangge gemetar ketakutan. Dentang. Lengan Su Fang gemetar. Saat dia membuka dan menutupnya, cetakan telapak tangan emas berukuran 30 meter terbang menuju Zhou Kuangge. Dunia niat pedang Zhou Kuangge hancur dengan ledakan keras. Itu seperti tumpukan pasir yang ditumpuk oleh seorang anak kecil. Ia hancur berkeping-keping oleh tangan langit. Dengan aura menakutkan yang bisa menekan segalanya, ia menghantam Zhou Kuangge. Istirahatlah untukku. Mata Zhou Kuangge bersinar karena kegilaan dan tekat. Dia mengaktifkan pedang terbangnya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menebas telapak tangan Titan yang dilepaskan oleh Su Fang. Ledakan. Pedang terbang Zhou Kuangge ditepis seperti mainan anak-anak. Namun, Titan Palem milik Su Fang juga hancur dengan ledakan keras. Su Fang melompat seperti dewa perang. Dengan aura yang mendominasi dan menghancurkan, dia mendarat 100 meter dari Zhou Kuangge. Pada saat ini, kesombongan Zhou Kuangge telah hilang sepenuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia akan menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Siapa sangka lengan Su Fang akan terentang seperti sambaran petir. Dengan kilatan cahaya kemasan, sebuah telapak tangan besar mencengkram leher Zhou Kuangge dan menariknya keluar seolah-olah sedang meraih seekor ayam. Mo Fenghua, aku mengaku kalah. Aku akui bahwa kamu adalah putra dewa Singlan yang nomor satu. Zhou Kuangge merasa jika Su Fang mengepalkan tangannya, tubuhnya akan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Terlebih lagi, dalam keadaan raksasanya, Su Fang mengeluarkan aura mengintimidasi yang membuat Zhou Kuangge, orang gila, gemetar dan hampir pingsan. Saya tidak ingin Anda mengakui bahwa saya adalah putra dewa Singlan Meskipun kamu sombong, kamu adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda sedang digunakan sebagai alat. Melihat kamu tidak memiliki niat membunuh terhadapku kali ini, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Namun, jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan berbelas kasihan. Enyah. Su Fang membuang Zhou Kuangge dan dengan cepat memasuki kondisi raksasanya. Wajah Zhou Kuangge penuh depresi. Dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan meninggalkan pulau itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun Su Fang tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggunakan tubuh intan raksasa, ia masih mengonsumsi energi yang dalam jumlah besar. Setelah memasuki kondisi raksasa, auranya menjadi lebih lemah. Pierre Qingstone terbang di udara dan berteriak, Mo Fenghua, kamu membunuh Baisen terlebih dahulu, dan kali ini kamu masuk ke olah pelatihan Lan Hao untuk melakukan pembunuhan di depan umum. Di mana hukum sekte tersebut? Jangan sombong. Aku, Pierre Qingstone, akan melawanmu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Batu penusuk yang tercela dan tak tahu malu. Mata Su Fang tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang dingin. Pierre Qingstone menangkap Xuan Lingzi dan memikat Su Fang ke olah pelatihan Lan Hao. Dia mengatur penyergapan berlapis untuk membunuh Su Fang. Sekarang dia melihat kekuatan Su Fang telah habis, Pierre Qingstone mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dia membuat tuduhan palsu untuk menghindari penyelidikan Eselon atas alam dewa Starbillow. Su Fang pernah melihat banyak orang yang begitu hina dan tidak tahu malu di masa lalu, tetapi jarang melihat seseorang seperti Pierre Qingstone. Setelah itu, Bai Shen, yang berjalan keluar istana dengan Pierre Qing metal, berkata dengan suara keras, Bai Shen, rekam seluruh proses saya menekan Mo Fenghua menggunakan slip giok. Saya ingin seluruh alam dewa Starbillow melakukannya lihat bagaimana yang disebut sebagai anak dewa nomor satu dari alam dewa langit bintang sedang berjuang dengan susah payah di bawah Pierre Qing metalku. Saudara Pierre Qing, sebaiknya kau biarkan dia hidup-hidup dan biarkan aku melampiaskannya. Bai Shen menjawab dengan dingin, suaranya penuh kebencian. Mau mu? Pierre Qingstone tertawa bangga. Pierre Qingstone memandang Su Fang dan tertawa dingin. Mo Fenghua, aku akan mengambil nyawamu saat kamu sakit. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong. Kamu bahkan berani menyinggung orang Ji. Memekik. Pierre Qingstone membuat segel yang mengejutkan. Suan duang putih terbelah dari telapak tangannya dan mengembun menjadi pedang raksasa sepanjang 300 meter. Itu dengan keras menebas kepala Su Fang. Alis Su Fang berkerut. Tebasan Pierre Qingstone yang cepat dan ganas menyelimuti ruang di sekitarnya. Terlebih lagi, serangan kuat ini mengandung aura dao besar yang dapat menembus segala sesuatu. Bahkan hukum alam dunia pun hancur. Selain itu, Su Fang merasa dimanapun dia bersembunyi, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh. Mata Su Fang menunjukkan tatapan serius. Dia mengaktifkan pedang reinkarnasi mata air kuning dan membentuk segel dengan tangannya pada saat yang bersamaan. Dia menggunakan segel reinkarnasi empat musim dan kekuatan ilahi reinkarnasi berputar di sekelilingnya. Serangan mengerikan Pierre Qingstone yang dapat merobek segala sesuatu bertabrakan dengan kekuatan reinkarnasi ilahi Su Fang. Bila raksasa Suan Guam ditarik ke samping oleh kekuatan ilahi reinkarnasi, meski tidak mampu melakukan serangan balik, namun menyebabkan serangannya meleset. Memekik. Su Fang terkena cahaya pedang tajam yang menyayat bahu kanannya. Benang darah teratai hitam yang kuat hanya mampu menghentikan cahaya pedang itu sesaat. Kemudian, cahaya pedang memotong benang darah teratai hitam dan lengan kanannya terlepas dari tubuh dewanya. Pierre Qingstone, kamu pantas mati. Sejak Su Fang naik, dia telah terluka berkali-kali. Namun, ini pertama kalinya lengannya dipotong seperti ini. Dia meraih lengannya yang terputus dan menempelkannya ke bahu kanannya. Untean vitalitas dan benang darah teratai hitam keluar dari lengannya yang terputus dan menyatu dengannya. Segera, lengan kanannya dikembalikan ke keadaan semula. Kamu sebenarnya mampu membatalkan serangan terkuatku. Mo Fenghua, kamu benar-benar luar biasa. Namun, apa gunanya melakukan perjuangan mati-matian? Pierre Qingstone mencibir dengan jijik. Pada saat ini, suara Ji Xingyue terdengar dipenuhi dengan kebencian. Pierre Qingstone, aku ingin kamu memotong anggota tubuhnya sampai tubuhnya tidak dapat pulih lagi. Su Fang telah memotong lengan Jiang, Jiang, seperti sedang memanen kucai. Ini adalah penghinaan terbesar yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh Jiang. Ji Xingyue datang untuk menagih hutang Jiang. 1970. Badut sekali. Su Fang entah kenapa mendengus dan mengaktifkan virek lutwings miliknya. Seperti awan api, dia menyapu langit. Saat Pierre Qingmetal hendak menggunakan kemampuannya, cahaya sucinya tiba-tiba berubah dan dia mundur. Ji. Su Fang masih seribu Zhang jauhnya ketika pedang perak tajam Ki tiba-tiba melesat keluar dari belakang kepala Pierre Qingmetal. Ternyata, Su Fang telah menggunakan kemampuan Grid Dawn of Time miliknya. Gambar Su Fang yang dilihat Pierre Qingmetal dari jarak seribu Zhang adalah gambar yang tertinggal di sana beberapa saat yang lalu. Dan Su Fang telah tiba di belakang Pierre Qingmetal saat ini dan mengaktifkan pedang kreit peraknya untuk memberikan pukulan fatal. Dentang. Artefak Dewa Emas berbentuk perisai tiba-tiba muncul di sekitar Pierre Qingmetal. Ketika pedang kreit perak Su Fang muncul, suan guang emas meletus, membentuk lapisan kekuatan ilahi pelindung yang melindungi Pierre Qingmetal dengan erat. Pedang kreit perak menghantam kekuatan suci pelindung Pierre Qingmetal dan terlempar dengan suara yang tajam. Artefak Dewa Perisai Emas ini itu bisa diaktifkan sendiri dan melepaskan kekuatan ilahi dari harta ajaib. Kemampuan bertahannya juga sangat kuat. Itu jelas merupakan artefak ilahi kelahiran. Pierre Qingmetal tersenyum bangga, Mo Fenghua, karena aku telah memikatmu ke sini, bagaimana mungkin aku tidak membuat persiapan yang cermat. Kemampuan Grid Dao of Time Anda mungkin kuat dan mustahil untuk dipertahankan, tetapi saya memiliki artefak ilahi kelahiran saya, Pierre Qingmetal Shield. Saat menghadapi bahaya, otomatis dapat melindungi pemiliknya. Kemampuan Grid Dao of Time Anda sama sekali tidak berguna melawan saya. Tidak ada gunanya melawanmu. Suara Su Fang terdengar dari kanan. Pada titik tertentu, dia telah tiba di samping Pierre Qingmetal dan telah selesai membentuk segel. Dua aura misterius, satu hitam dan satu putih, terjalin menjadi sebuah anak panah, memancarkan Dao waktu yang misterius dan kuat. Itu dilepaskan secara diam-diam dan membombardir suan guang emas Pierre Qingmetal, meledak dengan kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan ruang waktu. Saat ini, kekuatan waktu yang dapat menyebabkan kehidupan atau materi apapun menurun dengan cepat dari puncak kehidupan yang menyelimuti Pierre Qingmetal. Bahkan artefak ilahi yang dapat mengikat kehidupan tidak dapat menghalangi kekuatan waktu. Tubuh dewa Pierre Qingmetal dengan cepat layu, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Panah waktu. Ini adalah kemampuan Great Dao of Time, Arrow of Time. Luar biasa, sungguh luar biasa. Menusuk logam dan batu juga kuat. Dia terus mengedarkan esensi ilahi miliknya. Energi logam menyembur keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, membuatnya tampak seperti sepotong logam yang sangat memperlambat kerusakan tubuh dewanya. Bagaimana Su Fang bisa memberinya kesempatan? Kekuatan roh primordialnya berubah menjadi gelombang ketiadaan, meledak dari pupil matanya dan dengan keras menyerang pertahanan bukaan ilahi. Mo Fenghua, kamu hanya berada di alam dewa surgawi. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan ilahi roh primordial yang begitu menakjubkan? Ah! Baru sekarang Pierre Qingmetal mulai panik. Mutiara asal lembah kegelapan tidak lagi efektif melawan kaisar ilahi. Su Fang tidak lagi menggunakan artefak dao roh primordial ini. Namun, Su Fang mengembangkan kitab suci jiwa yang abadi. Kekuatan roh primordialnya jauh lebih kuat daripada Pierre Qingmetal. Kekuatan ilahi dari roh primordialnya merupakan ancaman besar bagi Pierre Qingmetal. Pada saat yang sama, Su Fang sekali lagi memasuki kondisi hidupnya. Melalui pagoda enam jalan Xuanhuang, dia menggabungkan kekuatan semua bawahannya dengan tubuh dewanya. Dalam kondisi hidupnya, Su Fang meledak dengan kekuatan peradangan prasejarah. Kemudian, seperti binatang buas, dia menyerang ke depan, menghancurkan kekuatan dewa pelindung Pierre Qingmetal dengan satu pukulan dan mendarat di tubuh Pierre Qingmetal. Ledakan. Tubuh dewa Pierre Qingmetal hancur seperti sepotong logam yang terkena gravitasi. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tubuhnya. Terbakar oleh api peradangan prasejarah yang mendominasi. Tubuh dewanya juga menunjukkan tanda-tanda mencair. Mulut dan tubuh dewa Pierre Qingmetal memuntahkan darah. Dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah di depan istana. Su Fang turun perlahan seperti dewa perang, menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia adalah anak panah di ujung penerbangannya. Semuanya, serang, bunuh dia. Ji Xingyue berteriak dengan marah. Xia Qijun dan selusin jenius lainnya dari alam dewa Star Below menyerang Su Fang. Wuz! Su Fang melepaskan satu demi satu dewa iblis. Setelah segelnya dilepas, tubuh mereka langsung terbakar. Mereka berada dalam kondisi pembakaran yang menakjubkan. Dewa iblis ini tidak lain adalah dewa yang telah ditekan Su Fang dengan kekuatan peradangan prasejarah selama final turnamen anak dewa. Tubuh mereka dalam keadaan terbakar dari dalam keluar, dan mereka disegel di dalam tubuh Su Fang oleh Su Fang. Dewa iblis ini adalah barang sekali pakai. Masih ada selusin yang tersisa, dan semuanya dibebaskan oleh Su Fang. Setiap dewa iblis sebanding dengan ahli alam langit ketiga Kaisar Ilahi. Selain itu, mereka berada di bawah kendali grid desolate earth flame, membakar tubuh iblis, ki iblis, dan kekuatan hidup mereka. Mereka tidak takut mati, bahkan ahli alam langit keempat dewa surgawi harus menghindarinya. Ah! Hati si Aki Jun dipenuhi dengan kebencian, jadi tentu saja di Allah yang pertama menderita. Dewa iblis yang terbakar mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Para jenius lainnya dari Star Below God Realm semuanya telah melewati tahap kedua dari trial peak, jadi mereka tahu betapa kuatnya para dewa iblis ini. Mereka sangat ketakutan. Mereka menggunakan seni gerak mereka dan melarikan diri secepat mungkin. Ji Sing Yue adalah yang terlemah, tapi reaksinya tidak lambat. Dia mengaktifkan artefak ilahi yang tampak seperti bulan Purnama dan melepaskan suan buang terang untuk menutupi tubuhnya. Dewa iblis menyerangnya dengan ganas, tapi tidak bisa menembus pertahanannya dalam waktu singkat. Mo Feng Hua, aku akan membunuhmu. Wajah tampan si Aki Jun yang terluka para berubah seperti binatang buas yang terluka, tampak sangat ganas. Ada juga ahli alam Kaisar Ilahi Surga kelima. Itu kartu truf terbesarmu, bukan? Mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar? Su Fang telah merasakan keberadaan ahli itu sejak lama, jadi dia tidak menggunakan tubuhnya untuk melancarkan serangan terkuatnya. Ya, bunuh dia untukku. Si Aki Jun meraung seperti binatang buas. Sesosok abu-abu melayang keluar dari istana dan datang ke sisi Si Aki Jun. Si Aki Jun sepertinya telah mengambil sedotan penyelamat dan berteriak dengan bangga dan gila, Mo Feng Hua, kamu mungkin adalah anak dewa nomor satu dari alam dewa langit bintang, tapi terus kenapa? Saya adalah anggota, tanpa jiwa, yang kuat. Jika aku ingin kamu mati hari ini, kamu tidak akan bisa melewati hari esok. Tanpa jiwa, organisasi pembunuh Soules. Su Fang tiba-tiba menyadari. Dia tidak mengerti mengapa Soules mengirim seseorang untuk membunuhnya. Ternyata Si Aki Jun berada di baliknya. Su Fang telah menduga bahwa Soules mungkin ada hubungannya dengan Night Demon, jadi bagaimana dia bisa ceroboh di depan ahli Soules. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia mulai mengedarkan kekuatan tubuh dan energi ilahi. Semua kekuatannya berkumpul di istana dao langit dan bumi. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan membungkusnya dengan ahlinya. Orang ini tidak memiliki suara detak jantung. Dia memang ahli dalam mengendalikan iblis malam. Aku tidak menyangka iblis malam begitu gigih. Aku bisa melihat jejak iblis malam bahkan di dunia segudang. Ini adalah agak merepotkan. Hem, ada yang tidak beres. Berdengung. Berdengung. Aura familiar menyebabkan teks dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat dicelah ilahi Su Fang. Aura ini. Bagi Su Fang, aura ini sangat familiar. Namun, hal itu tersembunyi sangat dalam dan sangat lemah. Sepertinya ia dalam kondisi tertidur lelap. Jika Su Fang tidak merasakannya dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia tidak akan merasakannya. Aura takdir ini berasal dari sumber yang sama dengan Su Fang. Itu adalah bagian dari dirinya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengenalnya? Roh Primordial Kedua. Ahli dari Soules ini memiliki aura Roh Primordial Kedua yang tersembunyi di kedalaman celah ilahi miliknya. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Lalu, dia sangat gembira. Bahkan orang idiot pun bisa menebak bahwa orang di belakang Soules bukanlah Night Demon, tapi Roh Primordial Kedua. Tiba-tiba, Su Fang tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan Roh Primordial Kedua di sini setelah terpisah darinya di tahap Transformasi Tertinggi Dao. Su Fang tidak akan pernah menyangka bahwa Roh Primordial Kedua akan menggunakan Roh Primordial Tertinggi Iblis malam untuk mengendalikan para ahli dan membentuk organisasi pembunuh yang misterius dan kuat. Tanpa jiwa. Pantas saja Su Fang merasa sedikit aneh saat pertama kali mendengar nama itu. Ketika dia berada di dunia kecil Zhao, dia bergabung dengan organisasi pembunuh rahasia Raja Chu bernama Soules. Runyu, yang pernah meracuniku dengan lili laba-laba merah layu, jelas juga ahli yang dikendalikan oleh Roh Primordial Kedua dengan tanda hitam. Roh Primordial Kedua adalah kesadaran Roh Primordial yang bersemayam di tanda hitam. Biasanya dalam kondisi tidurnya-nyanya, Runyu yang dikendalikan bertindak sesuai perintahnya. Kesadarannya tidak dilahap, itu sebabnya Primordial Kedua Spirit tidak menemukanku dan hampir membunuhku. Su Fang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika seorang pembunuh di bawah Roh Primordial Kedua hampir membunuhnya. Jika dia benar-benar membiarkan Runyu sukses, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Melihat ekspresi Su Fang, Xia Kijun menjadi semakin bangga. Mo Fenghua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Meskipun saya, Xia Kijun, diusir dari Sekte Kunsu, saya memiliki keunggulan sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Kemana pun saya pergi, saya akan dihargai. Organisasi pembunuh Soules yang berkeliaran di Starbillows dan Brahma Gridworks juga menghargai saya dan melatih saya sebagai seorang jenius. Jika saya bergabung dengan Soules yang kuat, apa itu Kunsu Define Sek Belaka? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan bertanya tanpa daya, kamu pernah melihat bos Soules? Bagaimana saya bisa melihat sosok yang tiada taranya? Saat aku membunuhmu, Soules akan menjadi terkenal di seluruh Starfield. Aku akan memberikan kontribusi besar pada Soules. Pada saat itu, bos secara alami akan memanggilku secara langsung dan bahkan mungkin merekrutku sebagai anggota inti Soules. Semakin banyak Siaki Jun berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya bersinar terang. Sayangnya, Anda tidak akan bisa melihat pencapaian tertinggi saya di masa depan. Siaki Jun tersenyum dingin dan malu. Kemudian dia berteriak dengan nada mendominasi pada pria berjubah abu-abu itu, bunuh dia. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Aku ingin mencabut urat-uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Suara mendesing gelombang. Pria berjubah abu-abu itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Sosoknya bersinar dan seperti angin, dia muncul di depan Su Fang dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!